Keyboard Immortal Season 139, Legenda Ketiga wanita itu terkejut dan marah, berseru, apa yang kamu lakukan? Jangan terlalu gugup, saya hanya meminta dia untuk mengetahui situasinya, kata Finn Emperor dengan acuh tak acuh. Bagian spasial semacam itu, terutama yang terkait dengan wilayah tak dikenal, terlalu berbahaya. Bahkan bumi yang abadi seperti dia tidak akan berani mengambil risiko sendiri. Dia juga tidak berani membiarkan seseorang masuk dan menjelajah terlebih dahulu. Karena ini adalah wilayah tak dikenal, jika ada orang lain yang mendapatkan item keabadian, kerugiannya akan terlalu besar. Itu sebabnya dia mengikatkan tali di sekitar Zuan. Dengan begitu, dia bisa menariknya kembali kapan saja. Ketiga wanita itu juga memahami risikonya. Mereka mengatupkan gigi. Mereka juga ingin masuk, karena bagaimanapun juga, mereka datang untuk menjelajahi wilayah tak dikenal. Bahkan jika mereka mati dengan Zuan di dalam, itu adalah risiko yang bersedia mereka ambil. Itu masih lebih baik daripada menjadi tawanan Kaisar Iblis. Namun, mereka dihentikan oleh Kaisar Finn. Dia menatap mereka dengan ekspresi aneh, berkata, Aku benar-benar tidak berharap kalian bertiga benar-benar setia pada bocah itu. Yu Yan Luo tidak terlalu terpengaruh, tapi Yan Suhen merasa sangat bersalah. Yun Jianyu langsung membalas, omong kosong macam apa itu. Kami hanya berteman, jadi saya tidak ingin dia menghadapi bahaya sendirian. Apakah Anda pikir semua orang seperti ras iblis, siap untuk bertarung dan mengkhianati satu sama lain pada saat itu juga? Kaisar Finn mencibir, Jika kita berbicara tentang kekerasan dan perselisihan internal, ras manusiamu akan jauh lebih buruk. Yun Jianyu menatap pusaran yang dalam. Dia sedang tidak mud untuk mendiskusikan hal-hal seperti itu dengannya dan menjawab, Daripada mengkhawatirkan kami, mungkin Anda harus memikirkan tentang apa yang akan terjadi jika Anda mati, jika permaisuri kedua Anda yang cantik itu akan mengikuti jejak Anda. Petik 2 Senyum Kaisar Finn langsung membeku di wajahnya, seolah-olah dia mengalami pukulan serius. Ia sudah tidak mud untuk berbicara. Dengan harum, dia menarik kembali talinya. Segera setelah itu, Zuan muncul kembali di depan semua orang. Ketika mereka melihat bahwa dia baik-baik saja, ketiga wanita itu langsung menghela nafas lega. Mereka dengan cepat pindah untuk menanyakan apakah dia menderita luka dalam. Wu Liang sangat cemburu. Ada apa dengan orang ini? Dia memiliki Ratu Medusa, Master Sekte Iblis, dan pemimpin Sekte Ortodoks. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan pacar normal, namun pria ini sudah memiliki tiga pacar, dan mereka semua berhubungan baik satu sama lain. Ekspresi Putra Mahkota gagak emas menjadi mendung. Dia akan menjadi gila karena cemburu. Mengapa semua wanita cantik di dunia tampaknya memiliki semacam hubungan dengan pria ini? Itulah yang terjadi pada Putri Salju Ras Elf, dan sekarang termasuk Ratu Medusa juga. Bahkan Master Sekte Iblis dan Master Sekte White jadi tampaknya sangat dekat dengannya. Dia merasa semakin yakin bahwa begitu dia naik tahta, dia harus mencemarkan wanita Zuan dengan benar di depannya. Hanya dengan begitu dia dapat sepenuhnya melampiaskan semua kebenciannya. Kalau tidak, dia akan merasa seperti pecundang selama sisa hidupnya di depan Zuan. Kaisar Fin sedang tidak ingin melihat kasih sayang mereka satu sama lain. Dia menatap Zuan dan bertanya, seperti apa bagian dalamnya? Zuan menjawab, meskipun jalurnya tidak stabil, tidak terlalu banyak bahaya. Di sisi lain terowongan, ada juga sebuah danau. Saya tidak bisa pergi terlalu jauh karena saya diikat oleh tali. Luar biasa, luar biasa. Kata Wu Liang dengan pujian. Sisi ini adalah danau, sedangkan sisi lainnya juga danau. Satu yin, satu yang. Ini hampir seperti gambar cermin. Desain seperti ini sangat indah. Dia telah merampok makam sepanjang hidupnya, namun ini adalah pertama kalinya dia melihat desain yang luar biasa. Kaisar Fin tidak ingin memperhatikannya. Sebaliknya, dia menatap Zuan dengan aneh, berkata, kamu sepertinya tidak takut sama sekali, aku juga tidak bisa merasakan kebencian terhadap tindakanku darimu. Kenapa aku harus takut? Zuan menjawab dengan tenang. Selain itu, jika aku lebih lemah dari yang lain dan sebagai akibatnya, aku harus bertindak sesuai. Ketiga wanita itu saling bertukar pandang. Sementara mereka melihat kekaguman di mata satu sama lain, mereka semua merasa agak aneh. Dengan pemahaman mereka tentang Zuan, tidak mungkin orang ini begitu jujur. Dia pasti merencanakan sesuatu. Kaisar Fin berkata sambil tersenyum, Nak, kamu benar-benar sesuatu, seperti yang diharapkan. Tidak heran kau sangat berguna di dunia manusia. Bahkan aku mulai menyukaimu. Zuan mengutup dalam hati, aku akan jauh lebih bahagia jika istrimu permaisuri kedua menyukaiku. Apa gunanya tua sepertimu menyukaiku? Karena mereka telah menetapkan bahwa tidak ada bahaya, Kaisar Fin melambaikan lengan bajunya dan menyedot yang lain masuk. Kemudian, dia berjalan lurus menuju pusaran, dengan cepat menghilang ke dalam. Di dalam lengan baju, yang lain saling memandang dengan cemas. Mereka merasa seolah-olah berada di hamparan kekacauan primal. Segala sesuatu di sekitar mereka berkabut. Tidak ada langit atau bumi. Mereka tampak seperti menginjak awan. Yun Jianyu berkata sambil menghela nafas, skill lengan dunia ini benar-benar membuat orang terkesiap kagum. Saya dulu berpikir kultivasi saya tidak terlalu jauh dari tingkat keabadian bumi, tetapi baru sekarang saya menyadari bahwa saya sebenarnya terlalu sombong. Yan Suihen memutar matanya, berkata, Zauhan mengalahkanmu bahkan tanpa menunjukkan dirinya terakhir kali di ibu kota, tapi kamu bahkan tidak bangun saat itu. Kamu baru menyadarinya sekarang. Wanita yang sangat dingin, apakah kamu dilahirkan untuk berdebat denganku? Bentak Yun Jianyu, memelototinya. Ketika dia melihat kedua wanita itu akan mulai berdebat lagi, barulah Wu Liang merasa lega. Dia berpikir, ini lebih seperti itu. Bagaimana harem bisa dinikmati dengan mudah? Putra mahkota gagak emas memperhatikan mereka semua dengan dingin. Senyum sinis muncul di wajahnya. Yu Yan Luo pindah ke sisi Zuan, bertanya, Ah Zu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, saya pernah mengalami hal serupa sebelumnya, kata Zuan menghibur. Kaisar Finn tidak pernah bisa membayangkan dalam mimpi terliarnya bahwa Zauhan telah memaksa Zuan ke penjara bawah tanah rahasia juga, namun pada akhirnya, dia bisa membalikkan keadaan. Jika Kaisar Iblis tahu tentang itu, dia tidak akan berani meninggalkan Zuan dengan nyawanya. Gangguan terbesar masihlah kutukan boneka yang ditinggalkan oleh Kaisar Finn. Meskipun belum diaktifkan, mata besar itu masih ada di benaknya, terus-menerus mengingatkannya bahwa dia tidak bisa melawan perintah Kaisar Finn. Biasanya, gunting perpisahan Nanchao, Mosi akan menjadi penghitung yang sempurna untuk kontrak semacam itu, tetapi kultivasinya terlalu lemah untuk digunakan pada teknik tingkat tinggi seperti itu. Pikiran Yan Suhehen serupa, ekspresi tegas tiba-tiba muncul di wajahnya. Setelah apa yang terjadi dengannya di Great Snowy Mountain, dia bingung bagaimana dia akan menghadapi muridnya. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menyelesaikan masalah. Kali ini, dia harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Dengan begitu, dia dan muridnya bisa hidup bersama dalam kebahagiaan, dan itu akan baik-baik saja bahkan jika dia dikuburkan di sini selamanya. Tatapan Yun Jianyu sangat dingin. Dia ingat bahwa Zuan telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali, dan seluruh sekte suci berhutang budi padanya. Kali ini, dia harus membayar kembali hutangnya bagaimanapun caranya. Bahkan jika dia harus mengorbankan dirinya sendiri, itu tidak masalah. Dia adalah seseorang yang memisahkan rasa terima kasih dan dendam dengan jelas dan tidak pernah berhutang kepada orang lain. Sementara mereka masing-masing terjebak dalam pikiran mereka sendiri, tiba-tiba, dunia mulai bergetar hebat. Mereka tidak bisa diam lagi, dan mereka semua terkejut. Lagi pula, mereka berada di dalam lengan Kaisar Fin. Jika tempat seperti itu menjadi sangat goyah, itu berarti Kaisar Fin menghadapi bahaya yang luar biasa, dan bahkan dia tidak bisa menjaga lengan bajunya tetap stabil. Apa yang terjadi di luar? Putra mahkota gagak emas memelototi Zuan dan berteriak, Kamu bocah sialan, apakah kamu sengaja menjebak ayahku? Anda telah berhasil mengerjai Golden Crow Crown Prince untuk plus 311 plus 311 plus 311 plus 311. Zuan mencibir, akan lebih bagus jika jebakan semacam itu benar-benar ada. Sementara keduanya berdebat satu sama lain, dunia di atas mereka tiba-tiba menjadi cerah. Mereka segera menemukan bahwa mereka telah terlempar ke tanah yang kokoh. Sementara itu, Kaisar Fin berdiri di satu sisi, tampaknya dalam keadaan yang agak menyedihkan. Seluruh tubuhnya basah kuyuk, dan rambutnya saling menempel. Bahkan beberapa titik botak samar-samar terlihat di kepalanya. Dia segera menyadari bahwa penampilannya agak tidak pantas. Api kemasan melonjak di seluruh tubuhnya, langsung mengeringkannya dan membiarkannya memulihkan keadaannya yang bermartabat. Zuan mengambil kesempatan untuk melihat-lihat. Tidak ada musuh yang menakutkan, hanya sebuah danau yang membentang sejauh mata memandang. Itu seperti lautan. Mereka berada di tepi danau, di samping gunung yang mengjulang tinggi. Di kejauhan ada barisan pegunungan yang membentang tanpa henti ke kejauhan. Ayah Kaisar, apakah orang ini menjebakmu barusan? Tanya putra mahkota gagak emas, dengan cepat bergerak ke sisi Kaisar Fin. Kaisar Fin menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, itu bukan salahnya. Ada yang salah dengan airnya. Bab 1382. Ada yang salah dengan air ini? Zuan bertanya, tertegun. Dia telah mengujinya sebelumnya dan tidak melihat sesuatu yang aneh dengannya. Kaisar Iblis tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melepas bulu dari pakaiannya dan melemparkannya ke dalam. Sampai tingkat tertentu, Ras Golden Crow masih berupa burung. Itu sebabnya mereka suka menggunakan hiasan bulu untuk pakaian mereka. Jenis bulu yang bisa digunakan untuk pakaian Fin Emperor secara alami memiliki kualitas terbaik. Mereka sangat ringan, dan pakaian seperti itu hangat selama musim dingin dan sejuk selama musim panas. Namun, ketika bulu itu mendarat di permukaan air, ia bahkan tidak berkibar dan tenggelam seperti batu. Apa yang sedang terjadi? Yang lain menangis ketakutan. Kaisar Fin berkata, bahkan bulu angsa pun tidak bisa mengapung di air ini. Itu lebih dari cukup untuk membuktikan betapa berbahayanya itu. Putra Mahkota Gagak Emas segera mulai menyanjungnya, berkata, Untungnya, keterampilan ayah Kaisar sangat luar biasa sehingga Anda dapat melewatinya tanpa cedera sama sekali. Kalau tidak, jika itu adalah kita semua, kita pasti sudah mati tenggelam. Kaisar Fin membelai janggutnya, jelas menikmati pujian itu. Sebenarnya, dia sebenarnya berada dalam bahaya yang cukup besar dan hampir membayar harga yang mahal. Air danau itu terlalu istimewa. Jika dia terjebak di dalam, ada kemungkinan dia akan kehilangan nyawanya. Tetap saja, dengan cara yang sama pria berusia 80 tahun masih menyukai gadis berusia 18 tahun, tidak peduli berapa usianya, dia masih tidak bisa menahan perasaan pamer yang luar biasa. Dia merasa sangat segar ketika melihat dua Grand Master Yan Suhen dan Yun Jianyu, dan bahkan kenalan Yu Yan Luo itu menatapnya dengan pujian. Ekspresi Wu Liang terlalu dibesar-besarkan dan pujiannya tampak palsu jika dibandingkan, jadi dia mengabaikannya. Zuan itu, hah, apa yang dia lihat? Zuan sedang melihat danau di depannya. Dia berpikir dalam hati bahwa kata-kata, bahkan bulu angsa pun tidak akan mengapung, tidak ada yang akan lewat menggambarkan sungai lemah yang legendaris. Apakah air di depannya adalah sungai lemah? Satu. Namun, ini lebih mirip danau. Itu tidak tampak seperti sungai. Apa yang kamu lihat? Kaisar Finn bertanya, bertanya-tanya apakah Zuan telah menangkap beberapa petunjuk. Daerah tidak dikenal terlalu misterius, dan dia mengalami kemunduran surga dan manusia. Ekspedisi kali ini terkait dengan apakah dia bisa terus ada di dunia ini atau tidak, jadi dia tentu saja tidak berani bersantai sedikitpun. Bukan apa-apa, hanya saja aku bertanya-tanya bagaimana air danau ini tercipta, jawab Zuan dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu menemukan hal lain? Kaisar Iblis bertanya. Bahkan jika kamu tidak bisa menemukan apapun, mengapa di dunia ini aku bisa? Zuan merentangkan tangannya dan mengangkat bahu, seolah-olah Kaisar Iblis telah mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh. Kaisar Finn terdiam. Dia berkata sambil mendengus, berhentilah membuang waktu dan pimpin jalan. Dia tidak akan terlalu marah karena hal seperti itu. Sebaliknya, perhatiannya beralih ke pegunungan besar di samping. Jika memang ada metode keabadian di wilayah tak dikenal, disitulah tempatnya. Zuan mengangkat bahu dan tidak menolak. Dia berjalan di depan pesta dan mengintai jalan. Ketiga wanita itu tanpa sadar bergerak sedikit lebih dekat dengannya. Yu Yan Luo bertanya melalui Ki, haruskah kita mencari kesempatan untuk lari nanti? Yan Suhehan dan Yun Jianyu membuka mulut mereka dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak ada artinya. Keabadian bumi tidak akan membiarkan kita melarikan diri sama sekali. Selain itu, meskipun kita berkomunikasi melalui Ki, mengingat seberapa dekat kita, ku rasa itu juga tidak luput dari telinga Kaisar Iblis. Yu Yan Luo melompat kaget dan secara refleks menatap Kaisar Finn. Finn Emperor berkata dengan acu tak acu, kamu masih sangat muda, tapi pengetahuanmu sepertinya tidak sesuai dengan usiamu. Sepertinya dia memang merasakan percakapan mereka. Wajah Yu Yan Luo menjadi agak putih. Zuan menepuk tangannya, menghiburnya. Namun, alasan sebenarnya yang dia tahu adalah karena sebelumnya, permaisuri kedua tidak berani berbicara dengannya ketika dia berada di platform yang ditinggikan. Itu justru karena ketakutan bahwa Kaisar Finn akan menangkapnya. Huh, jika Kaisar Iblis tahu tentang hubunganku dengan permaisuri kedua, aku pasti sudah mati. Ayah Kaisar, tolong izinkan putramu untuk menyegel tubuh mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan memulai apapun, kata putra mahkota gagak emas. Dia telah berperang melawan mereka sebelumnya dan tahu bahwa peringkat kultivasi mereka sangat tinggi. Lebih jauh lagi, sekarang dia tahu tentang identitas asli kedua Grandmaster itu, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. Tidak perlu karena aku di sini, kata Kaisar Finn dengan acuh tak acuh. Semua yang berada di bawah peringkat abadi bumi adalah semut, apalagi fakta bahwa Yan Suhen dan Yun Jianyu, keduanya dengan kultivasi tertinggi, sama-sama terluka parah, itu berarti kebutuhannya bahkan lebih sedikit. Dimengerti, jawab putra mahkota gagak emas. Dia tidak benar-benar setuju, tetapi dia khawatir dia akan dianggap meremehkan kultivasi ayahnya jika dia mendorong masalah ini lebih jauh. Zuan tiba-tiba berhenti dan berkata, Aku baru saja menyadari sesuatu. Ada batu besar berbentuk kura-kura di depannya. Di depan kepalanya ada sebuah tablet batu. Baik kura-kura dan tablet itu benar-benar ditumbuhi rumput liar, dan bahkan beberapa tanaman merambat yang lebat. Kelompok itu samar-samar bisa melihat beberapa kata yang tertulis di atasnya. Ketika putra mahkota Golden Crow melihat itu, dia dengan cepat mengirim beberapa api Golden Crow, membakar semua gulma dan tanaman merambat untuk mengungkapkan tablet batu di bawahnya. Mereka tidak tahu bahan dari tablet batu itu terbuat dari apa, tetapi itu tetap baik-baik saja di bawah api suci gagak emas. Ada dua karakter yang diukir secara vertikal di tablet. Namun, mereka menyerupai semacam desain dekoratif. Bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama, kelompok itu tidak menemukan apapun. Mereka saling memandang dengan cemas. Kaisar Fin merenungkan situasinya, menyimpulkan bahwa mereka tampaknya adalah karakter dari zaman kuno. Dia pernah melihat mereka sekali secara kebetulan. Sayangnya, dia juga tidak memahaminya. Dia memandang Wu Liang, bertanya, apakah kamu tahu karakter ini? Wu Liang pindah dan mempelajari tablet dengan cermat sebelum berkata, ini sepertinya beberapa karakter dari zaman kuno, tetapi mereka sudah menjadi bahasa yang hilang. Saya hanya pernah melihat mereka sebelumnya di beberapa makam kuno. Kaisar Fin dengan tidak sabar memotongnya, berkata, berhentilah membuang waktuku. Wu Liang menggigil dan dengan cepat berkata, saya hanya mengenali satu karakter. Yang ini sepertinya, bulu. Karakter lainnya terlalu rumit. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bulu, alis Kaisar Fin sedikit berkerut. Apa artinya itu? Yang lain semua mulai membuat tebakan mereka sendiri. Hanya Zuan yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Karakternya adalah prasasti tulang oracle, bentuk awal aksara Tionghoa. Karena dia telah mengunjungi beberapa ruang bawah tanah rahasia, meskipun dia tidak berani mengklaim bahwa dia mengetahui semuanya, dia mengenali sekitar 70 hingga 80 persen darinya. Apa yang diukir pada tablet batu adalah dua karakter, jurang bulu. Tampaknya danau besar itu tidak lain adalah apa yang disebut Feder Abyss. Feder Abyss, Zuan diam-diam mengucapkan dua kata itu. Dia merasa bahwa kedua kata itu entah bagaimana akrab, tetapi dia tidak dapat memikirkan di mana dia mendengarnya, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Kaisar Iblis bertanya kepada Wu Liang, apakah ada mekanisme di sini? Wu Liang melihat sekeliling. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Ini hanyalah sebuah tablet dan patung batu biasa. Tidak ada jalan atau ruangan rahasia. Biasa. Kaisar Finn mencibir. Bahkan api suci gagak emas pun tidak dapat meninggalkan jejak apapun di permukaan batu, jadi bagaimana mereka bisa disebut biasa? Dia kemudian melihat ke arah Yansuehen, yang menggelengkan kepalanya. Tidak ada tanda-tanda formasi rune di sana. Kalau begitu mari kita lanjutkan, kata Finn Emperor dengan cemberut. Putra Mahkota Golden Crow membuka mulutnya, seolah-olah dia memiliki beberapa pemikiran, namun tidak berani berbicara. Kapan kamu menjadi begitu takut dan pengecut? Kaisar Finn bertanya, merasa sedikit tidak puas. Putra Mahkota kemudian menjawab dengan nada yang aneh, kura-kura batu itu sepertinya sedang menatapku. Yang lainnya terkejut. Mereka berbalik untuk melihat kura-kura batu dan melihat matanya sedikit bersinar. Tampaknya berbalik dan melihat mereka. Mereka segera merasakan hawa dingin di punggung mereka. Kaisar Finn berkata dengan dingin, itu tidak lebih dari sudut pandang kita dan bagaimana matahari menerpanya. Saya yakin kura-kura batu itu adalah benda mati. Pada saat yang sama, dalam hati dia mengagumi sifat mistis dari daerah tak dikenal. Sebenarnya ada sesuatu seperti matahari di dalamnya. Jika ayah Kaisar mengatakan bahwa itu tidak hidup, maka seharusnya tidak ada kesalahan, kata Putra Mahkota gagak emas, menghela nafas lega. Kaisar Finn menatap kura-kura batu itu. Meskipun itu benda mati, itu memang memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, melepaskan seberkas cahaya kemasan. Retakan terbuka di punggung kura-kura batu raksasa. Hmm, Kaisar Finn berseru kaget. Meskipun kura-kura batu itu besar, biasanya, dengan kultifasinya, dia dapat dengan mudah membelah puncak gunung dengan satu serangan. Namun, dia sebenarnya hanya meninggalkan satu celah di punggungnya. Dia mendengus dan melambaikan tangannya lagi. Kali ini, cahaya kemasan bahkan lebih menyilaukan. Seberapa kuat serangan kekuatan penuh dari bumi yang abadi. Retakan di tubuh kura-kura batu mulai tumbuh semakin besar. Dengan suara keras, kura-kura itu pecah menjadi dua, dan kedua bagian itu jatuh ke tanah. Segera setelah itu, kelompok itu melihat apa yang ada di dalamnya. Ekspresi mereka berubah. Tulang. Ada begitu banyak tulang. Bab 1383. Saat kura-kura raksasa itu terbuka, terlihat deretan tulang di dalamnya. Setiap orang sangat besar. Ada juga tulang di sepanjang punggungnya yang panjangnya beberapa puluh meter, sebagian besar terkubur di tanah. Ini, pesta itu terkejut. Objek itu ternyata bukan patung kura-kura batu, melainkan binatang buas besar yang telah berubah menjadi batu di bawah kerusakan waktu. Kaisar Iblis melihatnya dan berkata, ini bukan kura-kura raksasa. Jika saya tidak salah, ini lebih seperti sisa-sisa salah satu paus besar rasa mudra. Tentu saja, sepertinya ada beberapa perbedaan dari Grituales. Sebagai Finn Emperor, dan apalagi yang telah hidup begitu lama, pengetahuan dan pengalamannya tentu saja luar biasa. Kesamping, Putra Mahkota Golden Crow dengan penuh perhatian menghujani ayahnya dengan pujian. Kemudian, dia berkata, jika tulangnya begitu besar, makhluk itu sendiri pasti ahli yang kuat. Aku bertanya-tanya mengapa itu tergeletak di sini. Tatapan Kaisar Finn mendarat di tulang. Ketika dia melihat pancaran cahaya di permukaannya, dia terkejut di dalam hati. Hal ini tampaknya bahkan lebih kuat dari pemimpin klan ras paus besar ras samudera. Seperti yang diharapkan dari makhluk dari daerah tak dikenal. Dia menjadi bersemangat lagi ketika memikirkan hal itu, karena hal itu meningkatkan harapannya untuk eksplorasi. Saat itu, gelombang suara aneh datang dari puncak gunung yang jauh. Mereka samar-samar bisa melihat beberapa sosok gelap bergerak. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, sepertinya ada semacam kabut yang menghalangi pandangan mereka. Terlalu sulit untuk melihat benda apa itu. Meski begitu, suaranya cukup jelas. Yu Yan Luo berkata dengan heran, sepertinya ini adalah tangisan burung. Zuan menganggup dan berkata, kamu benar. Namun, suara-suara ini agak aneh. Mereka agak menyeramkan. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati bahwa beberapa saat sebelumnya damai, namun ketika Kaisar Fin meledakkan kura-kura batu, aktivitas baru telah dimulai. Bisakah kedua peristiwa itu dihubungkan? Kaisar Fin menatap gunung itu dan berkata, teruslah memimpin jalan. Zuan mengangkat bahu, lalu mulai memimpin lagi. Alis cantik Yan Suhen menyatu menjadi kerutan. Dia berkata dengan ketidakpuasan, dengan kekuatan Kaisar Fin, selama roh primordialmu meninggalkan tubuhmu, kamu bisa langsung melakukan perjalanan 10.000 mil. Mengapa Anda membutuhkan Zuan untuk mengintai jalan? Kaisar Fin menjawab dengan acuh tak acuh, apakah Kaisar ini membutuhkan komentar orang lain ketika saya melakukan sesuatu? Dia sebenarnya sudah mencobanya saat pertama kali tiba di wilayah tak dikenal. Dia kemudian menyadari bahwa kecepatan dan jarak yang dibatasi oleh roh primordialnya jauh lebih rendah daripada di dunia luar. Selain itu, dia merasakan ancaman dari beberapa arah. Karena itu, dia tidak mau mencari jalan dengan semangat primordialnya. Tentu saja, tidak ada alasan baginya untuk menjelaskan hal-hal itu kepada mereka, atau mereka bisa mulai memikirkan hal-hal aneh. Yan Suhen terdiam. Namun, Zuan menghentikannya untuk melanjutkan, berkata, tidak apa-apa. Saya cukup berkulit tebal. Bahkan jika ada bahaya, aku harus bisa menghadapinya. Dengan demikian, Yan Suhen akhirnya membatalkan masalah ini. Yun Jianyu menemukan kesempatan untuk bergerak di sampingnya dan diam-diam menyenggol wanita lain dengan bahunya, berkomentar, kamu biasanya dingin dan menyendiri. Saya tidak berharap Anda begitu peduli dengan keselamatannya. Yan Suhen memutar matanya dan membalas, apakah kamu tahu situasi seperti apa kita saat ini? Namun, Anda masih ingin berkelahi dengan saya. Kemudian, dia mempercepat langkahnya. Dia tidak ingin berdiri di samping Yun Jianyu. Namun, Yun Jianyu tidak terlalu mencurigai hubungan mereka. Dia sebenarnya hanya merasakan banyak frustrasi yang terpendam dan ingin sedikit menggoda Yan Suhen. Segera setelah itu, rombongan tiba di depan puncak gunung yang mengjulang tinggi. Vegetasi di puncak gunung subur dan subur, tetapi gunung itu sendiri sangat curam. Sebagian besar permukaan batu terdiri dari tebing setinggi 90 derajat. Lupakan orang biasa, gunung itu bukanlah sesuatu yang bisa didaki oleh para pembudidaya normal. Untungnya, mereka semua cukup terampil. Zuan mulai berjalan ke depan. Tiba-tiba, putra mahkota gagak emas berteriak ketakutan, suaranya sedikit bergetar. Apa itu? Kaisar Fin bertanya, menatapnya dengan cemberut. Bahkan si penjilat wuli yang merasa sedikit jijik. Dia pernah berpikir bahwa putra mahkota gagak emas adalah seseorang yang istimewa, tetapi sekarang, dia tampak seperti orang bodoh. Putra mahkota golden crow menunjuk ke gunung di depannya dengan ketakutan. Meski dia berusaha menekannya, suaranya masih sedikit bergetar ketika dia berkata, Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sangat tidak nyaman saat melihat gunung ini. Saya merasakan semacam, semacam ketakutan. Ekspresi yang lain menjadi aneh. Mereka tidak benar-benar merasakan apa-apa. Gunung ini sedikit lebih curam dari gunung biasa. Putra mahkota gagak emas seharusnya tidak bertingkah seperti ini, kan? Mereka menunggu, berharap mendengar Kaisar Fin menceramahinya. Namun, yang mengejutkan mereka, Kaisar Fin tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatap gunung yang jauh dalam kesunyian yang linglung. Sebenarnya, dia juga merasakan semacam jantung berdebar ketika mereka mendekati gunung. Dia mengira itu hanya bahaya yang dia rasakan ketika roh primordialnya meninggalkan tubuhnya sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan putranya, dia menyadari bahwa itu terkait dengan gunung. Apa yang sedang terjadi, sejak dia mencapai tingkat keabadian bumi, praktis tidak ada lagi yang bisa mengancamnya. Hari ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Yang terpenting, dia memperhatikan bahwa tidak ada orang lain yang berbagi perasaan itu. Namun, dia tidak ingin mereka menyadarinya, jadi dia berkata dengan acuh-ta'acuh, lanjutkan ke depan. Siapapun yang bisa menumbuhkan ke peringkat abadi bumi tidak hanya membutuhkan bakat garis keturunan yang luar biasa, tetapi juga harus memiliki temperamen yang tak tergoyahkan dan tegas. Dia tidak pernah menjadi tipe pengecut. Keanehan seperti itu hanya memacu keinginannya untuk menjelajah. Selama bertahun-tahun, di seluruh dunia, hanya kaisar manusia saja yang dapat dianggap sebagai saingannya. Dia sudah memiliki kebanggaan sebagai makhluk yang tak tertandingi, jadi dia secara alami menolak untuk percaya bahwa ada sesuatu yang benar-benar dapat melukainya. Kesamping, putra mahkota gagak emas hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia merasakan gelombang kehangatan memasuki tubuhnya. Dia mengerti bahwa ayahnya membantunya menenangkan energinya yang kacau dan merasa terharu. Rombongan melanjutkan mendaki gunung. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah tablet batu di rumput liar. Ada juga dua karakter yang tertulis di atasnya. Kali ini, bahkan Wu Liang pun bisa mengenali mereka. Dia berkata, Gunung Bulu. Gunung ini disebut Gunung Bulu. Gunung Bulu. Alis kaisar fin berkerut erat. Dia mulai berpikir kembali untuk melihat apakah ada gunung seperti itu dalam ingatannya. Yang lain juga bingung. Mereka telah melihat beberapa gunung yang memiliki nama seperti itu sebelumnya, tetapi gunung di depan mereka jelas merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Hanya Zuan yang terkejut. Dia merasa bahwa ungkapan, Feder Abis agak familiar. Ketika dia melihat kata-kata, Gunung Bulu, dia akhirnya ingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Di dunia tempat dia pindah, semua jenis peradaban kuno memiliki catatan tentang banjir besar. Barat memiliki Bahteranu, sedangkan timur memiliki Yu Agung, yang telah menjinakkan banjir. Sebelum Yu yang agung, ayahnya, Gun, telah mengendalikan air. Sayangnya, semua pekerjaannya sia-sia. Kaisar Yao telah mengirim Zurong untuk membunuhnya, dan Yu yang agung harus mengambil alih. Begitulah kisah Yu yang agung menjinakkan banjir. Sementara itu, tempat Gun terbunuh tidak lain adalah Gunung Bulu. Mayatnya kemudian dilemparkan ke Feder Abis di sebelahnya. Mungkinkah disinilah Gun dimakamkan saat itu? Zuan terkejut. Jika sosok kuno semacam itu terlibat, mungkinkah penjara bawah tanah rahasia ini terkait dengan dinastisia? Pada saat yang sama, dia merasa sangat aneh. Lagipula, selain Gun yang terbunuh di Gunung Bulu, sebenarnya ada legenda yang lebih terkenal lagi. Dalam mitologi Tiongkok kuno, ada legenda Yi Agung, yang telah menjatuhkan matahari. Dikatakan bahwa matahari di langit adalah gagak emas, gagak emas adalah putra kaisar langit, dan pernah ada sepuluh bersaudara yang biasanya suka bermain bersama. Itu membuat ada sepuluh matahari di langit, sehingga bumi menjadi gersang dan orang-orang menderita tak tertahankan. Pada suatu saat, seorang pahlawan besar bernama Yi telah muncul, yang telah dianugerahi busur merah dan anak panah putih oleh kaisar langit. Dia telah mengambil busurnya dan menarik anak panahnya, lalu menembak jatuh sembilan gagak emas di langit, hanya menyisakan satu di belakang. Setelah itu, bulu burung gagak emas yang telah ditembak jatuh, pada akhirnya menumpuk seperti gunung. Dengan demikian mereka telah membentuk gunung bulu. Zuan tidak tahu hubungan seperti apa yang dimiliki ras gagak emas di dunia ini dengan gagak emas mitologis di dunia sebelumnya, tetapi karena mereka telah datang ke gunung bulu, dan tidak kurang dari busur pembantai matahari, sulit untuk tidak untuk menghubungkan keduanya bersama-sama. Dia mengambil kesempatan untuk bertanya, Benar, dari mana kalian mendapatkan Sun Slyingbo? Putra mahkota Golden Crow cukup kesal. Dia mendengus, Apa hubungannya denganmu? Namun, Finn Emperor menjawab, Busur pembantai matahari adalah senjata suci yang diturunkan dari nenek moyang ras gagak emas. Sejak catatan paling awal, itu milik keluarga kerajaan Golden Crow. Namun, bukan itu yang harus Anda khawatirkan. Anda harus memimpin jalan dengan benar. Sepertinya saya merasakan semacam kehidupan di gunung ini. Berhati-hatilah agar tidak disergap dan dibunuh. Tidak akan mudah bagi saya untuk menemukan pencari jalan lain. Bab 1384, Kebencian Ketika ketiga wanita itu mendengar apa yang dikatakan Kaisar Iblis, mereka semua menyuruh Zuan untuk berhati-hati. Lagi pula, indera Kaisar Finn jauh lebih tajam daripada indera mereka dalam kondisi mereka saat ini. Jika dia mengatakan ada makhluk misterius yang hadir, mereka pasti ada di sana, dan mereka pasti berbahaya. Sementara itu, Zuan sedang memikirkan jawaban yang baru saja diberikan Kaisar kepadanya. Sun Slaingbo selalu berada di tangan ras Golden Crow, jadi sepertinya bukan Red Bow White Arrows yang digunakan oleh pemanah legendaris Yi. Tetap saja, sulit untuk mengatakannya, lagi pula, Busuri dikatakan telah diberikan oleh Kaisar Langit, sedangkan Ayah Gagak Emas juga dikatakan sebagai Kaisar Langit. Dari perspektif itu, masuk akal jika Sun Slaingbo selalu bersama Golden Crow Rache. Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, dan pikirannya hanya tumbuh semakin berantakan. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi dan hanya menghadapi situasi baru yang muncul. Kelompok itu bergerak di sepanjang, jalur gunung. Namun, alih-alih menjadi jalur yang tepat, itu hanyalah jalur yang memiliki lebih sedikit tumbuhan di sepanjang jalan. Meski begitu, mereka semua adalah pembudidaya yang kuat. Membersihkan jalan sambil berjalan tidak menghabiskan terlalu banyak energi. Mereka mencoba terbang, tetapi mereka melihat bahwa mereka tidak dapat terbang lebih dari beberapa meter di atas tanah. Kaisar Fin menjelaskan bahwa itu disebabkan oleh hukum wilayah tak dikenal, atau oleh semacam harta karun yang unik. Saat dia mengucapkan kata-kata, harta unik, matanya mulai terbakar oleh hasrat. Zuan yang tadinya berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke puncak gunung terdekat dengan linglung. Puncak gunung itu sama sekali berbeda dari pegunungan di sekitarnya. Itu lebih terlihat seperti bongkahan batu besar yang menjulang di atas kepala. Hal yang paling menarik perhatian tentang itu adalah ada tiga alur sempit yang membentang dari puncak sampai ke dasar, praktis membagi seluruh gunung menjadi empat bagian. Kelompok itu bisa merasakan aura kedinginan dan niat membunuh yang terkonsentrasi bahkan dari jauh. Ini diretas terbuka oleh seseorang melalui kipedang. Mereka semua adalah kultifator yang kuat, jadi mereka dengan cepat mencapai kesimpulan bulat itu. Wu Liang mendecahkan lidahnya dan berkata, menilai dari tampilan lukanya, mereka tampaknya telah terbentuk setidaknya 10 ribu tahun yang lalu, namun kipedang dan niat membunuh telah berhasil bertahan hingga sekarang. Alasan mengapa tidak ada kehidupan yang tumbuh di gunung ini seharusnya karena niat membunuh ini. Dia sering pergi ke kuburan untuk mengungkap rahasia mereka, jadi dia sangat ahli dalam menentukan berapa umur sesuatu. Kaisar Finn berkata dengan serius, senjata yang digunakan oleh orang itu kemungkinan besar adalah senjata dewa, dan kultifasi mereka tidak akan berada di bawahku. Ekspresi yang lain sangat berubah ketika mereka mendengar itu. Yang bertanggung jawab sebenarnya tidak lebih lemah dari Kaisar Finn. Makhluk seperti apa itu? Zuan dalam hati terguncang. Dalam legenda dunia sebelumnya, setelah Kaisar Yao mengirim Zurong untuk membunuh Gun, Zurong berhenti di kaki gunung untuk beristirahat. Sepanjang jalan, dia telah melakukan beberapa latihan pedang untuk mempersiapkan diri. Mungkinkah gunung ini tidak lain adalah batu yang dia gunakan untuk menguji pedangnya? Di masa lalu, pikirannya tidak akan mengarah ke sana. Namun, setelah tiba di dunia ini, terlalu banyak hal yang dianggap hanya mitos telah muncul di dunia nyata. Dunia ini tampaknya terhubung ke bumi dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, sebuah suara di benaknya berseru kaget, mengapa ada aura pedang ki yang begitu kuat di sini? Zuan sangat gembira, berseru, kakak Permaisuri, kamu sudah bangun. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa jauh lebih lega setiap kali dia mendengar suaranya. Pikirnya, Sai, tidak heran banyak orang suka minum. Perasaan ini benar-benar tidak buruk. Bocah sialan, panggil aku Tuan. Melihat sesuatu yang begitu besar terjadi di pihakmu, bagaimana mungkin aku masih tertidur? Sai, benar-benar tidak banyak hari damai di sekitarmu, kata Mili, terdengar agak kesal. Zuan bergerak, bertanya, kalau begitu, kamu bilang kamu sudah bangun ketika Kaisar Fin muncul. Tentu saja, bagaimana mungkin saya tidak bangun di hadapan tekanan yang begitu kuat? Mili menjawab, mendecahkan lidahnya. Dulu, aku ingin memperingatkanmu untuk menghindar, tapi aku tidak menyangka buku itu sudah memperingatkanmu sebelumnya. Saya tidak berpikir buku bodoh yang ditemukan Luseng itu akan benar-benar berguna. Lalu mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Zuan bertanya, melirik Fin Emperor. Dia tidak berani mengungkapkan sedikitpun kebahagiaan. Kenapa aku harus mengatakan sesuatu padamu? Anda memiliki tiga wanita cantik untuk menemani Anda, jadi mengapa saya harus ikut campur? Mili membalas dengan dingin. Zuan berpikir, tidak heran, tapi kenapa dia terdengar pahit? Saat itu, Mili dengan cepat berkata, oh, dan aku sedang melihat kutukan boneka yang ditempatkan padamu sebelumnya. Zuan menangis kegirangan, masih Tuan yang paling peduli padaku. Masih terlalu dini bagimu untuk merasa bahagia, kata Mili, langsung menuangkan air dingin ke kegembiraannya. Dia melanjutkan, saya tidak bisa menyingkirkan kutukan boneka ini. Zuan terdiam. Lagi pula, itu ditempatkan oleh bumi yang abadi. Saya tidak dapat menghilangkannya dalam kondisi saya saat ini, Mili menjelaskan. Namun, dia menambahkan, namun, dengan meminjam pengaruh dunia khusus ini, kita dapat memblokir pengaruhnya untuk sementara. Tolong katakan itu sebelumnya. Aku hampir merobek celanaku barusan, kata Zuan sambil menghela nafas lega. Untuk apa kau begitu bersemangat? Hanya karena hukum dunia ini lebih kacau dari biasanya, maka saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk membantu Anda memblokir efeknya. Begitu kamu kembali ke dunia normal, aku tidak akan bisa melakukan apa-apa, Mili memperingatkannya. Selain itu, jika aku memblokirnya, Finn Emperor pasti akan merasakan sesuatu. Itu sebabnya Anda harus melepaskan diri dari jangkauan kendalinya terlebih dahulu sebelum saya dapat membantu Anda memblokir efeknya. Kalau tidak, itu masih akan sia-sia. Itu sudah cukup, kata Zuan, merasa lega. Di dunia luar, dia benar-benar tidak yakin bisa melarikan diri dari Kaisar Finn, tapi ada kemungkinan tak terbatas di wilayah tak dikenal. Biasanya, gunung itu terlalu terjal untuk mereka seberangi, tetapi bekas luka pedang kebetulan menyisakan cukup ruang bagi mereka untuk bergerak melalui celah. Masing-masing tampaknya dapat membiarkan beberapa orang lewat, membiarkan mereka lewat. Namun, semakin dekat mereka dengan batu penguji pedang, semakin mereka mulai merasakan sakit yang menyengat dari kulit mereka, seolah-olah mereka menghadapi kipedang yang tajam. Kaisar Finn mendengus. Dengan lambayan tangannya, penghalang cahaya muncul di sekitar mereka, menghalangi kipedang. Tekanan yang menekan mereka segera melemah. Meskipun mereka adalah musuh, pihak Zuan masih merasakan kekaguman terhadap kultifasi Kaisar Iblis. Ketika mereka melewati batu uji pedang, ekspresi mereka berubah. Jalan setapak di sepanjang jalan itu rimbun dan hijau, dipenuhi dengan banyak bunga dan tanaman. Namun sekarang, apa yang terbentang di depan mereka tampak seperti dunia yang sama sekali berbeda. Itu benar-benar suram dan sunyi, membuatnya tampak seperti tanah kematian. Bahkan ada gumpalan energi hitam yang menggantung di udara. Mungkinkah semua ini juga diciptakan oleh kipedang dan niat membunuh di gunung? Pangeran Mahkota Gagak Emas berspekulasi. Kaisar Finn menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, apa yang terkumpul di sini bukanlah kipedang atau niat membunuh, melainkan kebencian yang kuat. Kebencian. Lupakan putra Mahkota Gagak Emas, yang lain juga agak bingung. Apakah kekuatan kebencian benar-benar hebat? Kaisar Finn menatap Zuan, berkata, teruslah memimpin untuk saat ini. Zuan telah mencari kesempatan untuk melepaskan diri dari kendalinya. Ketika dia mendengar itu, dia sebenarnya sangat ingin melakukannya. Dia menatap para wanita itu, lalu maju dengan langkah besar. Ketiga wanita itu cerdas dan mencoba mengikutinya, berkata, kami akan pergi denganmu. Namun, Kaisar Iblis menghentikan mereka, berkata, kamu tidak diizinkan pergi. Tidak ada yang bisa dilakukan ketiga wanita itu. Mereka hanya bisa menatap Zuan dengan cemas. Zuan mengerutkan kening. Sepertinya dia harus mencari kesempatan lain. Dia mulai berjalan sekitar 100 meter ke depan, tapi tiba-tiba berhenti. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, mengingat kekuatan tubuhnya, dia selalu dipenuhi dengan ki dan kesehatan yang terpancar. Namun, dia benar-benar merasa sedikit kehabisan napas setelah berjalan sejauh itu, seolah-olah dia telah membawa seember air menaiki banyak anak tangga. Tuan Permaisuri, apa yang terjadi? Zuan diam-diam bertanya. Bagaimana aku tahu kalau itu tubuhmu? Apakah anda pikir saya adalah dewa yang maha kuasa? Bentak Mili tidak sabar. Zuan terdiam. Untuk beberapa alasan, kakak Permaisuri tampaknya sedang dalam suasana hati yang mudah kesal hari ini. Apakah ini waktunya bulan ini? Tapi dia sudah dalam bentuk jiwa, jadi apakah dia masih mengalami menstruasi? Zuan tanpa sadar mengambil beberapa langkah lagi. Dia tiba-tiba tidak bisa membantu tetapi terhuyung-huyung saat gelombang kelemahan menyapu dirinya. Dia hampir jatuh ke tanah, dan mulai merasa agak pusing. Dia tiba-tiba merasa bahwa lengan dan kakinya agak gatel. Ketika dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menggaruknya, dia menemukan bahwa beberapa sisik hitam telah muncul di sekitar pergelangan tangannya. Dia dengan cepat memeriksa pergelangan kakinya, dan itu sama. Dia ngeri, berseru, apa-apaan ini. Suara Mili berkata dalam benaknya, sepertinya kebencian telah meresap ke dalam tubuhmu. Kebencian di sekitar kita ini sangat aneh, itu dapat mempengaruhi tubuh dan jiwa para pembudidaya di dalamnya. Jika saya tidak salah, timbangan ini akan terus bertambah. Benar saja, Zuan melihat sisik di sekitar pergelangan tangannya menyebar ke sikunya. Mili berkata dengan serius, jika timbangan ini mencapai kepalamu, kamu akan benar-benar kehilangan kesadaran dan menjadi monster dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bab 1385, dia akan berjuang untuk hidup. Zuan terdiam. Sebenarnya, setelah semua pengalamannya, dia tidak terlalu takut mati. Namun, pemikiran untuk berubah menjadi makhluk setengah manusia, setengah monster yang menjijikan dan ditutupi oleh sisik yang menjijikan itu. Dia lebih baik mati. Ketika dia melihat sisik di pergelangan tangannya, dia merasa seolah-olah sedang melihat teritip di tubuh paus dan penyu di dunia sebelumnya, mereka benar-benar menjijikan. Tiba-tiba, dia berteriak dengan sedih dan jatuh ke tanah. Ah Su, Yu Yan Luo dengan cepat bergegas ke depan saat dia melihat itu. Yan Suhaen dan Yun Jianyu juga mengikutinya. Kali ini, Kaisar Fin tidak menghentikan mereka. Dia tahu bahwa ada yang salah dengan kebencian itu dan tidak keberatan meminta beberapa orang lagi untuk mengujinya. Yan Suhaen dan Yun Jianyu segera merasakan ada yang tidak beres saat mereka memasuki wilayah tersebut. Namun, mereka terlalu khawatir tentang Zuan untuk menyerah pada reservasi mereka. Yu Yan Luo tiba di sisi Zuan dan menyandarkan tubuhnya ke tubuhnya, bertanya, Ah Su, ada apa? Jangan masuk ke sini, ada racun, kata Zuan lemah. Yan Suhaen dan Yun Jianyu terhuyung-huyung dan hampir jatuh juga. Tubuh mereka tidak sekuat Zuan, dan dengan luka-luka mereka, perlawanan mereka menjadi lebih lemah dari biasanya. Apa ini? Kedua wanita itu berteriak ketakutan dengan suara gemetar. Mereka memperhatikan apa yang terjadi pada pergelangan tangan mereka dan dengan panik menggosok timbangan untuk mencoba menyingkirkannya. Bagaimanapun, mereka masih wanita. Bagaimana mungkin mereka tahan memiliki barang-barang semacam itu pada mereka? Yu Yan Luo bertanya dengan heran, apa yang terjadi pada kalian berdua? Yan Suhaen dan Yun Jianyu juga bingung. Kultifasi Yu Yan Luo bahkan lebih lemah dari mereka, jadi bagaimana dia baik-baik saja. Zuan dengan cepat memeriksa pergelangan tangan Yu Yan Luo. Dia melihat bahwa meskipun ada beberapa tanda hitam samar pada dirinya, tidak ada sisik hitam yang tumbuh. Dia berpikir, apakah ini ada hubungannya dengan garis keturunan Medusa? Namun, tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu, jadi dia meliriknya dengan penuh arti. Keduanya telah menghabiskan waktu lama di sekitar satu sama lain, jadi Yu Yan Luo tahu apa yang dia pikirkan. Sambil menangis, dia meniru yang lain dan pura-pura pingsan. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Fin memanggil. Zuan menjelaskan, kebencian itu terlalu kuat. Jika seseorang memasuki wilayah ini, tampaknya akan menghilangkan kekuatan hidup mereka, dan sisik mulai tumbuh di tubuh mereka. Kesadaran mereka menjadi lemah juga. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus kembali. Lanjutkan ke depan. Kaisar Fin berkata dengan dingin. Dia terkejut ketika mendengar bahwa kebencian menguras kekuatan hidup. Lagi pula, dia tidak memiliki banyak sisa umurnya. Setiap bagian yang hilang darinya akan sangat menyakitinya. Apakah kamu mencoba membunuhku? Seru Zuan, pura-pura marah. Sebagai tanggapan, Kaisar Iblis tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengaktifkan kutukan boneka. Zuan merasa seolah-olah mata gagak emas di benaknya tiba-tiba terbuka. Kemudian, mereka melepaskan wasiat yang tak tertahankan yang tidak bisa dicegah sama sekali. Kutukan boneka ini sebenarnya sangat mengerikan. Pikir Zuan, dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas seluruh tubuhnya. Dia secara otomatis berjalan maju. Putra mahkota Golden Crow senang melihat itu. Dia tidak pernah menyukai betapa sombongnya Zuan. Sayangnya, ayahnya selalu melindungi Zuan sebelumnya. Sekarang, dia akhirnya bisa menyaksikan musuhnya mati. Namun, Yu Yan Luo dan wanita lainnya juga mengejar Zuan dengan kaget. Putra mahkota mulai panik ketika melihat itu, bertanya, ayah Kaisar, bagaimana kalau kita membiarkan mereka kembali? Itu adalah kecantikan tingkat atas. Jika mereka binasa bersama Zuan, itu hanya akan sia-sia. Kaisar Fin berkata dengan acu tak acu, kami tidak tahu seperti apa situasinya di depan, jadi kami hanya membutuhkan lebih banyak orang untuk melihat-lihat. Mereka semua memiliki jenis konstitusi yang berbeda, jadi itu harus menjadi perbandingan yang sempurna. Dia tidak berani membawa sedikitpun kecerobohan sekarang karena situasinya terkait dengan hidupnya. Meskipun agak disayangkan kehilangan beberapa talenta luar biasa, dibandingkan dengan hidupnya, mereka sama sekali tidak berharga. Wu Liang bergidik ketakutan saat mendengar percakapan mereka. Dia merasakan sedikit simpati saat dia melihat rombongan Zuan menuju jauh ke dalam asap hitam. Para wanita kemudian mengambil Zuan dan menempel bersama. Zuan mengambil kesempatan untuk memberi mereka beberapa pandangan. Kemudian, dia dengan cepat menarik tangan mereka, memberitahu mereka bahwa mereka harus mengambil kesempatan untuk meninggalkan daerah itu. Yan Suhehen menatapnya dengan matanya yang indah, seolah dia bisa berbicara melalui matanya. Dia berkomunikasi, bagaimana dengan kutukan bonekamu? Aku punya cara, tapi aku harus meninggalkan jangkauan kendali Kaisar Finn terlebih dahulu. Zuan dengan cepat menulis di tangannya yang cantik, kecil, seperti batu giok. Namun, pergelangan tangannya sudah tertutup cincin sisik hitam yang mencolok. Yan Suhehen jelas menyadarinya juga. Dia secara naluria ingin menarik tangannya kembali, tetapi Zuan meraihnya dengan kuat. Dia tahu bahwa Kaisar Iblis sedang menatap mereka. Jika mereka bergerak terlalu cepat, dia akan dengan mudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia hanya bisa menarik lengan bajunya sedikit untuk menutupi pergelangan tangannya. Yun Jianyu memutar matanya. Apakah mereka tidak mengerti situasi mereka saat ini? Namun mereka masih menggoda di sana. Dia menatap Yan Suhehen. Wanita ini bukanlah seseorang yang biasanya sangat peduli dengan penampilannya. Tetap saja, mereka menghadapi bencana, jadi tidak ada dari mereka yang terlalu memikirkannya. Tiga lainnya merasa tubuh mereka semakin berat dan berat. Pikiran mereka juga mulai goyah. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Yun Jianluo, bertanya, bagaimana kabarmu? Selain ada energi hitam di sekitar pergelangan tangannya, tidak ada yang salah dengan dirinya sama sekali. Di permukaan, mereka mendukung satu sama lain, tetapi kenyataannya, dialah yang menanggung beban paling berat dan mendukung yang lain. Yun Jianluo menggelengkan kepalanya. Dia jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi juga. Mereka juga tidak dalam kondisi apapun untuk mencari tahu di tempat. Satu-satunya pikiran mereka adalah meninggalkan wilayah itu secepat mungkin. Seharusnya aman setelah kita mencapai puncak gunung, tulis Zuan dengan cepat. Bagaimana Anda tahu? Jawab Yun Jianluo, menatapnya dengan bingung. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Ayo cepat, kata Zuan. Dia tidak bisa hanya mengatakan bahwa Mili yang memberitahunya, kan? Tiba-tiba, dia merasakan bahaya. Dia dengan cepat mengirim serangan telapak tangan ke satu sisi. Saat makhluk hitam melompat keluar, telapak tangan Zuan menghantam kepalanya. Makhluk hitam itu menjadi tidak jelas untuk sesaat. Namun, energi hitam di sekitarnya memasuki tubuhnya dan kembali normal. Itu memamerkan taringnya dengan kejam. Di kejauhan, Wu Liang berteriak, monster macam apa itu? Energi hitam terpancar dari seluruh tubuh monster itu. Itu bukan manusia atau anjing, tetapi dalam beberapa hal mirip. Seluruh tubuhnya tertutup sisik. Ekor panjang di belakangnya juga membuatnya menyerupai kadal. Apakah itu orang yang tersesat dalam kabut sebelumnya? Putra mahkota gagak emas berseru, tiba-tiba merasa sedikit ketakutan. Dia pernah melihat sisik serupa tumbuh di lengan Zuan sebelumnya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah ketiga wanita cantik itu akan menjadi monster semacam itu juga. Makhluk itu dalam bentuk semi nyata. Sepertinya itu adalah sesuatu yang diciptakan dari kebencian, Kaisar Iblis menjelaskan, ekspresinya berubah menjadi muram. Lagi pula, dia belum pernah melihat makhluk semacam itu sebelumnya. Setelah menjadi tua, seseorang secara tidak sadar akan semakin tidak menyukai hal-hal yang tidak diketahui. Zuan dan yang lainnya menyerang. Mereka terkorosi oleh kebencian yang aneh, jadi mereka tidak berani menyianyiakan waktu. Meskipun monster itu aneh, bagaimana ia bisa menahan serangan bersama dari beberapa pembudidaya yang kuat? Itu menjerit, lalu benar-benar tersebar menjadi energi hitam. Benda ini sepertinya tidak bisa mati. Dari kelihatannya, itu mungkin akan hidup kembali setelah beberapa waktu, kata Yun Jianyu, melihat energi hitam yang ada di sekitar mereka dan mengingat bagaimana asap hitam memasuki tubuhnya. Aku tidak takut lebih banyak dari mereka datang. Aku benar-benar takut jumlah mereka tidak cukup. Cibir Zuan. Dia menggunakan skill Leon Sroar, mengeluarkan raungan yang hebat. Suaranya yang berani dan kuat bergema di seluruh lembah. Pohon gemerisik dan tanah yang bergetar mengikuti di belakangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Seru kaisar iblis, ekspresinya berubah. Dia tidak menyangka Zuan membuat pilihan seperti itu. Dia segera memerintahkan, tutup mulutmu. Zuan terkena kutukan boneka dan tidak punya pilihan selain menutup mulutnya. Namun, dia sudah mencapai tujuannya. Bintik cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kejauhan. Itu adalah mata makhluk yang mirip dengan monster yang baru saja dia hadapi. Mereka jelas telah diperingatkan oleh raungannya. Mata merah mengelilingi mereka dari segala arah. Tekanan besar segera memenuhi tempat itu. Bahkan Yun Jianyu, dengan sifat pemberaninya, mulai merasa takut. Dalam kondisi mereka saat ini, mereka belum tentu bisa menghadapi begitu banyak monster. Sepertinya tidak ada habisnya monster-monster itu, dan mereka terkorosi oleh kebencian yang hadir. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak akan mampu menahannya. Bab 1386, terima saja realitas dan mati. Segera setelah itu, makhluk manusia anjing kadal muncul dari beberapa arah yang berbeda, memamerkan taring mereka saat mereka menekan kelompok itu. Monster-monster itu sepertinya tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Jelas tidak ada apa-apa di sana sebelumnya, namun sekarang, ada monster di mana-mana. Itu benar-benar bisa membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Yun Jianyu menelan dengan susah payah, mengutuk, bocah sialan, jika aku akhirnya dimakan oleh makhluk-makhluk ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku harus berubah menjadi hantu. Wajah Yan Suihen juga memucat. Dia secara naluriah mencondongkan tubuh ke arah Zuan, seolah hanya dengan begitu dia akan merasa sedikit lebih nyaman. Sementara itu, Yu Yan Luo lebih tenang dari yang lain, karena dia paling tidak terpengaruh oleh energi kebencian di sekitar mereka. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia harus melindungi anggota kelompok lainnya dengan benar. Saat itu, monster hitam memperhatikan mereka. Mereka menerkam ke arah kelompok dengan raungan. Namun, Zuan mengeluarkan pedang Yin Yang, mengiris monster hitam yang menyerang mereka. Dia tidak menggunakan pedang Tae karena telah dirusak oleh Sun Slaingbo, dan dia khawatir itu akan menjadi lebih rusak jika dia menggunakannya dalam pertarungan. Selain itu, dia khawatir Kaisar Iblis akan tertarik padanya, karena itu adalah sesuatu yang bisa menangkis senjata dewa. Akan sangat merepotkan jika dicuri. Selain itu, Mili juga tinggal di dalamnya. Benar saja, perhatian Kaisar Fin tertuju pada senjata yang digunakan Zuan. Bukankah itu pedang Yin Yang ras samudera? Sepertinya hubungan anak ini dengan ras samudera berjalan cukup dalam. Namun, sebagai Kaisar Fin yang agung, senjata tingkat surga tidak cukup untuk membuatnya merasakan apapun. Yang lebih dia perhatikan adalah senjata wanita lain. Cincin bulan sabit Master Sekte Yun mendominasi seperti yang diharapkan, dan gerakannya tidak dapat diprediksi dan sulit dipertahankan. Pedang salju terbang Master Sekte Yan menelan dunia dalam dinginnya es. Itu sangat cocok dengan skill Snowflake Sword miliknya. Lukisan dunia Ratu Medusa adalah sesuatu yang dikabarkan telah dibuat oleh Libationer Akademi Kerajaan Dunia Manusia. Meskipun itu kurang kuat dari dua lainnya, itu tidak kalah dengan cara lain. Ada desas-desus bahwa Libationer itu sangat mendalam, dan kultivasinya bahkan mendekati milik Zauhan. Kaisar Finn sebelumnya merasa jijik terhadapnya, tetapi sekarang, tampaknya hal seperti itu benar-benar terjadi. Dua makhluk abadi bumi di dunia manusia tidak akan baik untuk keras iblis kita. Namun, dia tidak memiliki kemewahan untuk memikirkan hal-hal itu lagi, karena terlalu banyak monster hitam. Banyak dari mereka melihat rombongan Kaisar Finn yang terdiri dari tiga orang, dan menyerang mereka juga. Kamu mencari kematian, Kaisar Finn mencibir. Dia tidak bergerak, tetapi gelombang api kemasan menyebar keluar, langsung membakar semua monster hitam yang mendekat menjadi abu. Namun, monster itu sepertinya tidak merasa takut sama sekali. Batch baru muncul segera setelah satu jatuh, ekspresi mereka bahkan lebih jahat daripada yang terakhir. Mungkin karena mereka merasakan sisi Kaisar Finn lebih kuat, namun, banyak makhluk yang pergi ke sisi Zuan. Zuan mengambil kesempatan untuk meraih tangan para wanita itu, berteriak, lari. Dia meraih mereka dan berlari dengan panik menuju pegunungan. Namun, meskipun jumlah monster hitam lebih sedikit, mereka masih terus maju tanpa henti. Karena itu, dia mengeluarkan sembilan kuali dan mengeluarkan api teratai putih. Nyala api itu adalah jarahan yang diambil dari bangka, dia tidak mengira itu akan berguna begitu cepat. Di dalam kuali sembilan ada api kecil yang menyerupai bunga teratai yang lucu dan cantik. Namun, begitu dirilis, itu berubah menjadi bencana yang luar biasa. Teratai yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dan berkembang. Monster hitam yang mendekat langsung terbakar hingga tidak ada yang tersisa. Jadi anak itu benar-benar memiliki sesuatu yang luar biasa. Kaisar Iblis bergumam kaget. Pada saat yang sama, dia mengenang kasus dingin yang baru-baru ini terjadi di ibu kota. Perlombaan gigi hitam telah mencari pembunuhnya kemana-mana, namun bocah ini sebenarnya adalah pelakunya. Untung aku menempatkan kutukan boneka itu padanya. Semua harta ini akan menjadi milikku nanti. Meskipun ada banyak monster hitam yang menyerang, itu sama sekali bukan masalah besar bagi Kaisar Fin, karena mereka mudah dihadapi. Satu-satunya hal yang harus dia khawatirkan adalah energi kebencian yang aneh itu. Karena dia tidak punya banyak waktu tersisa, dia tidak ingin kehilangan sedikitpun kekuatan hidup. Perhatian Kaisar Fin tertarik oleh api teratai putih yang menyilaukan, tetapi Zuan melihat ketidaknormalan setelah dia mengeluarkan sembilan kuali. Itu mulai bergetar secara tidak wajar. Zuan sepertinya memahami sesuatu yang sederhana namun mendalam, tapi itu terlalu misterius. Dia tidak punya waktu untuk memahaminya saat ini. Kemudian, sembilan kuali berguncang semakin intens, membuat Zuan khawatir bahwa api teratai putih terlalu kuat dan sembilan kuali tidak akan mampu menanganinya. Kaisar Fin juga merasakan sesuatu. Dia berbalik, melihat ke arah pegunungan tak berujung. Di kedalaman pegunungan, jauh di kejauhan, sebuah peti mati kuno sedikit bergetar. Sepasang mata tampak perlahan terbuka di langit. Ayah Kaisar, ada apa? Putra Mahkota Golden Crow bertanya setelah melihat ayahnya menjadi linglung. Makhluk hitam itu menyerbu mereka seperti gelombang laut, jadi dia tidak punya pilihan selain menjaga mereka bersama Wuliang. Jika mereka diserang oleh monster dengan cara apapun, energi hitam bertahan di sekitar luka. Untungnya, dia memiliki api suci gagak emas untuk melindunginya, terlebih lagi, mereka belum memasuki area tersebut. Itulah sebabnya mereka tidak tertular oleh kebencian tersebut. Dia tidak tahu bagaimana lemak itu melakukannya, tetapi Wuliang sebenarnya juga mampu bertahan dari korosi monster hitam. Bukan apa-apa, kata Fin Emperor, mengalihkan pandangannya. Namun, dia sebenarnya sedikit gemetar di dalam. Perasaan apa saat itu? Mengapa ada makhluk yang begitu kuat hadir, yang bahkan membuatnya merasakan bahaya yang ekstrim? Perasaan bahaya bahkan lebih besar daripada saat dia menghadapi Zauhan. Dia berpikir, bagaimana mungkin? Aura hanya terwujud sesaat sebelum menyebar. Bahkan Kaisar Fin mulai bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi. Lagi pula, dia sudah dekat dengan surga dan kemerosotan manusia. Tidak aneh baginya untuk berhalusinasi. Dia menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa wilayah tak dikenal terlalu aneh, dan dia harus berhati-hati di atas segalanya. Dia hendak merebut kembali Zuan dan yang lainnya ketika raungan yang mengguncang bumi datang dari puncak gunung. Kemudian, sesosok besar melompat turun dari atas. Itu tiba di depan Zuan dan yang lainnya hampir seketika. Mungkin karena dia dan Kaisar Iblis telah membunuh terlalu banyak makhluk hitam, penguasa monster muncul. Tubuh monster itu panjangnya beberapa lusinsang. Wajahnya seperti manusia, tetapi juga seperti kera. Gigi jahat mengisi mulutnya, dan ia memiliki dua gading besar yang menyerupai babi hutan. Tubuhnya menyerupai harimau, ditutupi dengan garis-garis kuning dan hitam. Wajah dan tubuhnya ditutupi bulu panjang, dan energi hitam yang mengelilingi seluruh tubuhnya sangat padat. Kebencian itu sangat kuat. Seru Yun Jianyu, melompat ketakutan. Dia sudah benar-benar kesal dan siap untuk melakukan pembantaian, tetapi dibandingkan dengan kebencian, sepertinya tidak ada bandingannya. Yu Yan Luo berteriak ketakutan, apakah? Apakah kalian merasakan sesuatu yang aneh? Saat monster itu mendekati mereka, bahkan dia merasakan gelombang kelemahan, seolah kekuatan hidupnya mulai menghilang. Sisik hitam mulai muncul di pergelangan tangannya sekarang juga. Yan Suehen berteriak, menyadari bahwa sisik hitam mulai menyebar jauh lebih cepat. Bahkan ada beberapa sisik hitam di lehernya. Melihat Zuan hendak berbalik untuk melihatnya, dia secara naluriah mengangkat lengan bajunya untuk memblokir lehernya, berteriak, jangan lihat. Zuan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan semua itu, karena ada tekanan mengerikan yang datang dari binatang raksasa di depannya. Dia berseru, dari auranya, makhluk ini tampaknya berada di peringkat abadi bumi. Dilihat dari penampilannya, makhluk ini sangat mirip dengan salah satu dari empat bahaya dari catatan kuno, Tauwu, kata Mili dengan nada yang sangat muram. Apakah itu memiliki titik lemah? Zuan dengan cepat bertanya. Keinginannya yang kuat membuatnya menolak untuk menyerah. Namun, Mili langsung menyiramnya dengan air dingin. Ada perbedaan kekuatan yang terlalu besar di antara kalian berdua. Selain itu, kamu telah terkorosi oleh kebencian dan kamu hampir setengah mati. Setelah jeda, dia melanjutkan, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Terima saja kenyataan dan mati. Zuan terdiam. Dia berpikir bahwa dia akan memiliki beberapa nasihat yang luar biasa setelah jeda, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar mengatakan itu. Dia dengan cepat melihat ke belakang dan berteriak, Finn Emperor, apakah kamu masih ingin kami mengintai jalan? Anda tidak ingin kami mati sepagi ini di sini, kan? Kaisar Finn mengabaikan permintaannya yang jelas untuk diselamatkan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, benar, ini adalah kesempatan bagus bagi kalian semua untuk menguji kekuatannya. Binatang buas yang tiba-tiba muncul itu terlalu kuat, sampai-sampai Kaisar Iblis pun merasa sedikit terancam. Karena itu, dia berencana menggunakan Zuan untuk mengujinya terlebih dahulu dan melihat apakah itu memiliki keahlian khusus. Dengan begitu, saat dia melawannya, dia bisa menghindari banyak bahaya sebelumnya. Bab 1387, Metode Keselamatan Zuan tidak mengira Kaisar Finn begitu kurang dalam prinsip moral. Dia sudah menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Bukankah seharusnya dia merasakan sedikit kegembiraan untuk menemukan lawan yang langka? Dia berpikir, apa-apaan ini? Bodoh itu berbohong padaku. Kemudian, binatang tahu secara bertahap mendekat. Semua kelompok merasa rentang hidup mereka semakin berkurang dan semangat mereka semakin lemah, seolah-olah pikiran mereka telah terinfeksi oleh kebencian yang kuat. Yun Jianyu telah bersiap untuk menyerang dengan cincin bulan sabitnya, tetapi cincin itu mulai bergoyang-goyang, dan dia kehilangan kendali atasnya. Itu jatuh ke tanah. Lengan Yan Suen juga jatuh tanpa daya begitu dia mengangkat pedang ke pingan salju. Yu Yan Luo secara mengejutkan lebih baik, tetapi kultivasinya adalah yang terendah di sana. Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa menghentikan monster yang menakutkan itu. Dia berpikir untuk menggunakan mata Medusa, tetapi Tauwu adalah makhluk abadi bumi, sesuatu yang terlalu jauh di atasnya. Selain itu, ada kebencian yang begitu kuat di sekitar mereka. Mata Medusa belum tentu bisa membatu permukaan kulitnya. Zuan menelan ludahnya dan berkata, Kakak Tauwu, orang yang paling banyak membunuh murid dan anak-anakmu adalah yang di sana. Ini tidak ada hubungannya dengan kita, kau tahu. Dia mengambil sembilan kuali dan mengarahkannya ke arah Kaisar Fin. Betapa bodohnya, utra mahkota gagak emas tertawa terbahak-bahak. Orang ini benar-benar mencoba berunding dengan monster. Dia mencoba mengalihkan bencana itu dengan cara ini. Anda terlihat cukup cepat biasanya, jadi mengapa Anda tampak kurang mental sekarang? Akan jauh lebih aneh jika Tauwu ini atau apapun itu benar-benar bisa mendengarmu. Sang Tauwu meraung marah ke arah langit saat melihat gerakan Zuan, seolah-olah sedang marah. Itu tiba-tiba melompat ke arahnya. Zuan terkejut, tapi dia masih dengan panik menggunakan key-nya untuk mengaktifkan Star Shattering Imprint. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan Poison Ousprick untuk mempertaruhkan semuanya pada makhluk itu. Tetap saja, dia jelas mengerti bahwa Poison Ousprick biasanya hanya bekerja melawan makhluk hidup. Tauwu tampaknya bukan makhluk hidup sama sekali, jadi tusukan beracun belum tentu berhasil. Tauwu hendak menghubunginya ketika matanya mengarah ke sembilan kuali di tangannya. Ekspresi bingung berkedip-kedip melalui matanya. Kemudian, itu berbalik di tempat, menyerang kelompok Kaisar Fin. Senyum putra mahkota gagak emas segera membeku di wajahnya. Apa yang salah dengan monster ini? Itu benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Zuan. Monster abadi bumi mulai menyerangnya. Tekanan yang luar biasa membuatnya agak sulit bahkan untuk bernapas. Dia hanya bisa secara naluriah bersembunyi di belakang ayahnya. Wu Liang sudah meringkuk seperti bola dan gemetar di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia tidak peduli apa yang terjadi di dunia luar, karena itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kaisar Fin tidak menyangka tahu tiba-tiba menyerangnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih detail. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk melakukan serangan balik. Perkelahian dengan cepat terjadi di antara mereka berdua. Gelombang ledakan mengerikan yang tercipta begitu kuat sehingga dua orang di sisinya batuk darah di tempat. Untungnya, Kaisar Fin mengkhawatirkan keselamatan putranya, jadi dia menyisihkan sedikit tenaga untuk mengirim putra mahkota gagak emas beberapa ratus sang keluar. Saat Wu Liang digulung menjadi bola, kekuatan itu membuatnya berguling jauh seperti bola-boling. Kaisar Fin sedikit terkejut dengan keterampilan si gendut, tetapi dia tidak memiliki kemewahan untuk peduli pada seseorang yang tidak penting seperti Wu Liang pada saat itu. Meskipun kekuatan monster raksasa itu berada di bawahnya, itu tidak cukup untuk kemenangan yang menentukan. Dia tidak berani ceroboh. Sementara itu, Zuan juga tertegun. Dia baru saja mengatakan apa yang dia katakan untuk itu. Dia tidak mengira tahu Wu benar-benar mengejar Kaisar Fin. Ketika dia pulih dari linglung, dia dengan cepat meraih tangan wanita itu dan berteriak, lari. Para wanita juga bereaksi dengan cepat. Lagi pula, Kaisar Fin bertarung melawan monster itu. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu, apa yang mereka tunggu? Ketika Kaisar Iblis melihat itu, dia ingin menghentikan mereka, tetapi Tau Wu terlalu kuat. Dia tidak bisa terganggu selama pertempuran yang begitu penting. Namun, dia mengira Zuan memiliki kutukan boneka padanya, dan wanita lain tampaknya memiliki hubungan khusus dengannya, jadi tidak akan terlambat untuk menjaga mereka. Kelompok Zuan berlari ke atas gunung. Sepanjang jalan, monster hitam jauh lebih sedikit. Mereka jelas dikejutkan oleh Kaisar Fin dan pertempuran Tau Wu. Mereka semua secara naluriah tinggal jauh. Meski begitu, mereka yang tersisa masih sulit untuk dihadapi dalam kondisi grup saat ini. Untungnya, Yu Yan Luo masih memiliki kekuatan yang tersisa, jadi dia terus menggunakan lukisan dunia dan keterampilan medusanya. Bersama dengan White Lotus Flame Zuan yang dirilis dari waktu ke waktu, mereka hanya mampu menjaga jalan di depan tetap bersih. Setelah mereka berlari untuk waktu yang sangat lama, mereka menjadi semakin lambat. Mereka tumbuh semakin lemah dan semakin lemah juga. Bahkan pikiran mereka menjadi kacau. Kebencian di sekitar Tau Wu telah membebani tubuh mereka terlalu banyak. Meskipun tubuh Zuan sangat keras, sisik hitamnya mencapai lehernya. Yan Suehen dan Yun Jianyu berada dalam kondisi yang lebih buruk. Bahkan wajah mereka mulai tertutup sisik hitam. Sisik-sisik itu bukanlah benda berwujud, namun berkilau menyeramkan. Kedua Grandmaster itu sudah benar-benar tidak berdaya dan setengah sadar. Satu-satunya alasan mereka belum pingsan adalah karena mereka bergantung sepenuhnya pada Zuan dan Yu Yan Luo. Zuan ingin menggunakan Grandgale untuk berakselerasi dengan cepat, tetapi untuk beberapa alasan, Grandgale sebenarnya tidak merespon sama sekali. Dia tidak tahu apakah itu takut pada Tau Wu, atau hanya dipengaruhi oleh kebencian di sekitar mereka. Tidak berdaya untuk melakukan hal lain, dia mencoba mengambil roda api angin untuk membawa mereka ke atas gunung. Namun, lingkungan ini sepertinya membatasi penerbangan, sehingga wind fire wells tidak dapat naik terlalu tinggi. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka bisa terbang dekat ke tanah, monster hitam itu tampaknya sudah gila, terus menyerbu dari segala arah untuk menyerang mereka. Itu membuat kebencian di sekitar mereka semakin kuat dan kuat. Setelah mencobanya beberapa kali, mereka hanya bisa menyerah dan berjalan di tanah. Akhirnya, Yan Suhen dan Yun Jianyu tidak bisa bertahan lagi. Zuan diam-diam bertanya pada Mili, Tuan Permaisuri, apakah ada yang bisa kita lakukan tentang ini? Tidak. Dengan konstitusi Anda, jika Anda melepaskannya, ada kemungkinan kecil Anda dapat mencapai puncak gunung sebelum kebencian menghabiskan Anda sepenuhnya. Mili berkata dengan dingin. Zuan menjawab dengan serius, apakah saya seseorang yang hanya tertarik menyelamatkan leher saya sendiri dan akan meninggalkan teman saya? Kamu terdengar sangat benar, tetapi bukankah kamu melakukan ini hanya karena mereka cantik? Mili mencibir. Zuan berkata dengan jujur, karena kita adalah teman, aku tidak bisa meninggalkan atau menyerah pada mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan kecantikan. Bisakah seseorang yang jelek menjadi temanmu? Mili balas dengan mencibir. Zuan terdiam. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk berdebat dengannya sekarang. Dia dengan cepat bertanya, bukankah sutra asal primordial memiliki efek anti-kejahatan? Mengapa tidak terlalu efektif ketika saya menggunakannya sebelumnya? Sebenarnya, sutra asal usul primordial lebih efektif melawan energi roh yang telah meninggal. Apa yang memengaruhi Anda saat ini adalah semacam energi kebencian, dan jumlahnya sangat banyak. Saya benar-benar tidak tahu ketidakadilan seperti apa yang akan menciptakan kebencian yang begitu mengerikan, jelas Mili. Kebencian berbeda dengan energi kematian. Itulah mengapa kecil kemungkinannya Anda dapat menyelamatkan mereka melalui kiprimordial. Tetap saja, kamu seharusnya bahagia, karena kiprimordial sejati memiliki sedikit perlawanan terhadap kebencian ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin Anda masih tetap sadar sekarang? Kamu pasti sudah menjadi seperti kedua wanita itu, Mili menjelaskan dengan harum. Zuan berkata dengan heran, Sejak awal, kamu masih ingin bercanda denganku. Itu berarti kamu pasti punya cara, kan? Mili terdiam. Anak ini benar-benar terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Medusa kurang lebih baik? Itu mungkin karena benda mutiara Tuan Sui yang kalian dapatkan sebelumnya. Bagikan di antara kalian sendiri dan kalian harus bisa bertahan sampai puncak gunung, kata Mili. Dia tidak bisa benar-benar menyembunyikan informasi itu ketika dia melihat bagaimana Yan Suihen dan Yun Jianyu dapat sepenuhnya ditelan oleh kebencian ini. Zuan sangat gembira, dia akan menyarankan opsi itu kepada Yu Yan Luo, tapi dia sudah memikirkannya juga. Dia langsung menempelkan bibirnya ke bibir Yun Jianyu. Lidahnya dengan lembut membuka bibir Yun Jianyu, dan mutiara cerah terbang keluar, memasuki mulut wanita lain. Begitu mutiara Tuan Sui memasuki mulutnya, sisik hitam di wajah Yun Jianyu tampak mundur. Sementara itu, beberapa sisik di sekitar pergelangan tangan Yu Yan Luo mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Yun Jianyu secara bertahap terbangun. Dia samar-samar merasakan seseorang menciumnya, yang membuatnya terkejut dan marah. Dia hendak mengayunkan lengannya, tetapi ketika dia melihat siapa itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika dia merasakan apa yang ada di mulutnya dan sensasi menyegarkan tanpa henti yang dibawanya, dengan pengetahuan dan pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan dengan sifat dominannya yang biasa, dia tidak bisa tidak tersipu. Itu membuat wajahnya yang sudah cantik tampak semakin memukau. Bab 1388, Tertegun Ketika bibir mereka terpisah dan dia melihat Suan menatap mereka berdua, benar-benar terpana, pipi Yu Yan Luo memerah karena kehangatan. Dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi saat dia mencoba menyelamatkan Yun Jianyu, tapi setelah melihat reaksinya, dia merasa sangat malu. Dia berpikir, ah, Ahzu tidak akan suka kalau aku mencium orang lain, kan? Meskipun dia juga seorang wanita. Jantung Yun Jianyu berdebar kencang. Namun, ketika dia melihat Suan menatapnya, dengan sifatnya yang keras secara alami, dia memelototinya dan berkata, apa yang kamu lihat? Kamu belum pernah melihat wanita berciuman sebelumnya. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, pipi Yu Yan Luo menjadi semakin merah. Dia benar-benar ingin melarikan diri dan bersembunyi di tempat. Aku belum pernah melihat dua wanita dengan ciuman secantik ini sebelumnya, kata Suan dengan ekspresi aneh. Tapi sekarang bukan saatnya membicarakan itu. Yan Sui Han tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kamu secara mengejutkan perhatian padanya. Yun Jianyu mencibir. Namun, meskipun itu yang dia katakan, pandangannya beralih ke Yan Sui Han. Ada energi hitam berputar-putar di sekitar wajah Yan Sui Han, seolah-olah dia bisa sepenuhnya dikalahkan oleh kebencian kapan saja. Yun Jianyu ingin mengembalikan mutiara Tuan Sui kepada Yu Yan Luo, tapi itu akan memakan waktu terlalu lama. Karena itu, dia hanya mengambil Yan Sui Han dan membungku untuk mengirimkannya kepadanya. Mengapa bibir wanita ini begitu kencang? Yun Jianyu awalnya ingin menyelesaikannya secepat mungkin, tapi dia tidak mengira Yan Sui Han yang tidak sadarkan diri menjadi sangat tidak kooperatif, jadi sekarang sepertinya dia mengambil keuntungan dari wanita lain atau sesuatu. Dia merasa malu dan kesal ketika dia melihat tatapan panas padanya. Gunakan lidahmu untuk membukanya, Yu Yan Luo berkata dengan lemah. Dia tampak semakin cemas saat dia mengingatkan Yun Jianyu. Apakah kamu pikir aku tidak tahu itu? Apakah saya membutuhkan Anda untuk mengajari saya? Bentak Yun Jianyu dengan mata terbelalak. Namun, dia sebenarnya sangat malu. Begitulah cara dia diselamatkan oleh Yu Yan Luo saat itu, dan bagian terburuknya adalah bocah Zhu Han telah melihatnya terjadi. Dia mendapati dirinya sangat tertekan. Zhu Han tidak bisa menahan tawa. Meskipun wanita ini selalu berbicara dengan sangat kasar, jelas bahwa dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya dari gerakannya. Tetap saja, seharusnya tidak demikian, kan? Dia dikenal karena keterampilan pesonanya, jadi mengapa dia begitu tidak berpengalaman? Yun Jianyu akhirnya membuat beberapa kemajuan. Mutiara Lord Sui perlahan memasuki mulut Yan Sui Han. Dia bisa merasakan pancaran samar yang datang dari Mutiara Lord Sui bahkan melalui kulitnya, itu sudah mulai menunjukkan efeknya. Sisik hitam di wajah Yan Sui Han juga mulai mundur dengan kecepatan yang terlihat. Akhirnya, Yan Sui Han perlahan terbangun dengan erangan. Namun, dia melihat Yun Jianyu menciumnya begitu dia bangun. Dia segera melompat ketakutan, secara naluriah mendorongnya pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Serunya, merasa malu dan marah. Namun, sensasi khusus di mulutnya segera membuatnya tertegun. Wanita, apakah kamu tidak memiliki niat baik orang lain? Seru Yun Jianyu, terhuyung-huyung dan hampir jatuh karena dia lengah. Dia kebetulan jatuh pada Sui Han. Untuk beberapa alasan, dia merasa sangat tidak nyaman saat Sui Han mendukungnya. Dia menjauhkan tangannya dan menatap Yan Sui Han, memprotes. Aku bahkan mengorbankan kesucianku sendiri untuk menyelamatkanmu, tapi inikah caramu membayarku. Zuan dan Yu Yan Luo terdiam. Apa maksudmu, mengorbankan kesucianmu? Ketika dia melihat bahwa Yan Sui Han secara naluriah mencoba memuntahkan benda itu di mulutnya, Zuan dengan cepat menghentikannya, berteriak, jangan memuntahkannya. Simpan di dalam. Wajah Yu Yan Luo langsung memerah. Dia memberi Zuan tatapan kesal. Zuan akan selalu mengucapkan kata-kata itu saat mereka berdua bermain-main. Apa yang ada di mulutmu adalah mutiara Tuan Sui dari Yu Yan Luo. Itu bisa menekan kebencian di tubuh Anda sampai batas tertentu. Simpan di sana sebentar untuk mengeluarkan beberapa kebencian terlebih dahulu, Zuan menjelaskan. Yan Sui Han dengan cepat mengusap pipinya sendiri. Dia menghela nafas lega ketika menyadari bahwa sisik hitam telah ditarik ke lehernya. Dia tersenyum pada Yu Yan Luo dan membungkus sedikit, berkata, Terima kasih, adik perempuan Yu. Apakah kamu tidak akan berterima kasih padaku? Tanya Yun Jian Yu dengan kesal. Tidak mungkin Yan Sui Han mau menunjukkan kelemahan padanya. Dia membalas, bukankah seharusnya kamu juga berterima kasih kepada adik perempuan Yu. Napas Yun Jian Yu tercekat di tenggorokannya. Dia tidak membalas, dan hanya bisa berterima kasih kepada Yu Yan Luo terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan mengganggu Yan Sui Han lagi, tetapi wanita lain telah mengubah topik pembicaraan. Ah Su, ada apa di puncak gunung? Mengapa kita mendaki ke puncak? Jika mereka terus berjalan menuju tempat kebencian yang paling kuat, itu hanya akan menjadi semakin berbahaya. Aku juga tidak tahu, jawab Zuan. Namun, ketika dia melihat betapa bingungnya ketiga wanita itu, dia dengan cepat berkata, Semua hal di dunia ini memiliki penghitung alami. Tempat asal racun seringkali juga merupakan tempat penawarnya. Saya merasa pasti ada cara untuk menyelamatkan kita di sana. Itu sebenarnya adalah hal-hal yang dikatakan milik kepadanya, jadi dia tidak bisa menjelaskannya secara detail. Yun Jianyu menganggup dan berkata, Aku setuju dengan rencana Little An. Kami memiliki kaisar iblis dan itu. Tauwu atau sesuatu yang bertarung di belakang kami. Kami akan selesai terlepas dari yang mana kami berakhir di tangan. Kami mungkin juga memberikan rencana ini kesempatan. Petik 2 Yu Yan Luo dan Yan Sui Han juga merupakan individu yang luar biasa. Mereka berdua menyatakan persetujuannya. Sepanjang jalan, Yun Jianyu bertanya pada Zuan, Hei, kenapa kamu mengenali nama monster itu? Yu Yan Luo dan Yun Jianyu juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, mereka semua berpengetahuan luas, namun mereka belum pernah melihat hal itu sebelumnya. Bahkan kaisar iblis tidak tahu apa itu. Saya melihatnya di teks kuno sebelumnya, kata Zuan. Dia tidak bisa begitu saja memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang transmigran, bukan? Teks kuno yang mana? Pegunungan dan lautan klasik. Klasik pegunungan dan laut. Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Begitu saja, rombongan terus mendaki gunung. Namun, setelah mereka melakukan perjalanan untuk waktu yang lama, kaki Yu Yan Luo tiba-tiba lemas dan dia terjatuh. Zuan dengan cepat mendukungnya. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa saat mereka mengobrol, dia telah terkorosi oleh kebencian. Sisik hitam sudah mencapai wajahnya. Itu semua salahku. Yan Sui Hen berteriak dengan menyesal. Dia dengan cepat berlutut dan memasukkan mutiara Tuan Sui ke mulut Yu Yan Luo. Ketika dia melihat lidah Yan Sui Hen dengan mahir memisahkan bibir Yu Yan Luo, mata Yun Jianyu membelalak tak percaya. Dia berpikir, wanita sedingin batu ini seharusnya lebih tidak berpengalaman dariku, jadi mengapa dia lebih baik dariku? Setelah mutiara Tuan Sui kembali padanya, Yu Yan Luo juga secara bertahap bangun kembali. Matanya bertemu dengan mata Yan Sui Hen. Ketika mereka melihat seberapa dekat wajah mereka satu sama lain, kedua wanita itu dengan cepat mundur. Terima kasih, kata Yu Yan Luo dengan malu. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu, kata Yan Sui Hen memuji. Kamu adalah dermawan penyelamat hidup kami. Ketika dia melihat para wanita saling meminta maaf, Zuan mengingatkan mereka, kita perlu lebih memperhatikan sejak saat ini dan meneruskan mutiara sebelumnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jika kebencian melewati ambang tertentu, bahkan mutiara Lord Sui mungkin tidak bisa menyelamatkan kita. Dia melihat ke arah Yun Jianyu sambil mengatakan itu. Dia memiliki mutiara Lord Sui untuk waktu yang paling singkat dari siapapun, dan sisik hitam sudah merayap ke dagunya. Oke, suara ketiga wanita itu menjadi sedikit lebih lembut. Untuk beberapa alasan, pipi mereka memerah. Rombongan terus maju. Setelah mempelajari pelajaran mereka sebelumnya, mereka bertiga bertukar mutiara sebelumnya. Pada awalnya, mereka masih agak malu, jadi mereka tidak menggunakan mulut mereka dan malah mengeluarkan mutiara, lalu ditelan orang lain. Namun, saat mereka melanjutkan, kebencian semakin kuat dan kuat, sehingga sisik hitam tumbuh lebih cepat dan lebih cepat juga. Tidak ada waktu untuk disiasiakan sama sekali, jadi mereka kembali ke metode yang mereka gunakan di awal. Mereka merasa canggung pada awalnya, tetapi lama-kelamaan mereka menjadi terbiasa. Proses itu berlanjut untuk waktu yang lama sebelum diinterupsi oleh bunyi gedebuk yang tiba-tiba. Zuan telah jatuh ke tanah. Para wanita itu terkejut. Mereka dengan cepat pergi untuk membantunya, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa wajah Zuan sudah tertutup banyak sisik hitam. Jika bukan karena konstitusinya dan ketahanan alami sutra asal primordial terhadap kebencian, dia pasti sudah kehilangan tujuan. Fakta bahwa dia bisa bertahan begitu lama sudah merupakan keajaiban tersendiri. Cepat dan beri dia mutiara. Seru Yu Yan Luo sambil menggendong Zuan, ekspresinya dipenuhi dengan kecemasan dan kebingungan. Dia bahkan menangis sedikit. Ekspresi Yun Jianyu aneh, karena mutiara itu ada di mulut Yan Suehen. Dengan sifat wanita sedingin batu itu, bagaimana dia bisa rela? Dia bisa membuang-buang waktu, dan kemudian Zuan bisa mati kapan saja. Dia berpikir tentang bagaimana meyakinkan Yan Suehen secepat mungkin, tetapi dia tidak menyangka wanita lain itu tidak akan ragu sama sekali. Yan Suehen membungkuk dan segera menciumnya. Yu Yan Luo dan Yun Jianyu langsung terpana. Bab 1389 disimpan. Yan Suehen dengan mahir memisahkan bibirnya, lalu menyerahkan mutiara Lord Sui kepadanya. Karena dia khawatir dia bisa tersedak mutiara karena tidak sadarkan diri, dia tidak berani meninggalkannya sendirian. Dia terus membantunya mengendalikan mutiara. Saat kekuatan mutiara menyebar melalui mulut Zuan, dia perlahan terbangun. Matanya bertemu dengan mata Yan Suehen. Perasaan hangat menyebar di dalam dirinya. Sepertinya dia tidak memperlakukanku sedingin sikapnya di luar. Ketika dia mengingat apa yang terjadi di mata air panas, dia secara naluriah membalas ciuman itu dengan lidahnya. Yan Suehen langsung merasa seolah-olah seberkas listrik telah melewati seluruh tubuhnya. Dia secara naluriah mundur ketakutan. Pipinya yang biasanya seputih salju berubah menjadi merah seluruhnya. Kenangan tentang tubuh mereka yang terbungkus erat satu sama lain di Great Snowy Mountains mau tidak mau muncul kembali di benaknya. Jantungnya berdebar kencang. Tidak buruk, wanita sedingin batu. Saya tidak berharap Anda benar-benar berani. Kata Yun Jianyu, menepuk bahunya. Meskipun dia memiliki nada menggoda dalam suaranya, bagaimanapun, untuk beberapa alasan dia tidak bisa merasa bahagia. Dia merasakan semacam kekecewaan, seolah-olah mainan favoritnya telah dicuri. Melihat bahwa Yu Yan Luo juga menatapnya dengan ekspresi aneh, Yan Suehen dengan cepat menembak Yun Jianyu dengan tatapan tajam dan membentak, penyihir, omong kosong macam apa yang kamu katakan. Ini adalah masalah hidup dan mati sekarang, jadi menyelamatkan nyawanya adalah hal terpenting saat ini. Mengapa saya begitu tidak fleksibel? Yun Jianyu mendengus. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu akan melakukan hal yang sama untuk pria lain. Tidak seperti Yun Jianyu, yang secara naluriah mencoba mengganggu Yan Suehen dengan sifatnya yang kasar dan lugas, Yu Yan Luo lebih peka terhadap hal-hal tertentu. Ketika dia menyatukan semua hal yang telah terjadi sebelumnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa hubungan antara Yan Suehen dan Zhu Han tidak sesederhana sebelumnya. Namun, karena ini adalah masalah yang berkaitan dengan kehidupan Zhu Han, dia tidak memiliki kemewahan untuk mengkhawatirkan hal itu. Sementara itu, Zhu Han mendengarkan omelan Mili. Tes-tes-tes, kamu benar-benar seorang wanita. Semua wanita cantik di sekitarmu sepertinya memiliki sesuatu denganmu. Zhu Han dengan cepat menjelaskan, tentu saja tidak. Apa? Apa yang kamu bicarakan tentang Master Sekte Iblis yang angkuh itu? Menurutku, ada yang mencurigakan dengan cara dia memandangmu juga, kata Mili sambil mencibir. Aku sedang membicarakanmu. Wanita tercantuk di sini tentu saja adalah kakak perempuan Permaisuri. Bukankah kita sama sekali tidak bersalah? Zhu Han menjawab dengan ekspresi tegak. Huff, kamu bahkan berani menggodaku. Juga, panggil aku Tuan. Mili menjawab. Meskipun dia tahu Zhu Han sengaja memujinya, dia masih tidak bisa menahan senyum. Namun, pada saat yang sama, dia ingat apa yang terjadi saat itu di ruang bawah tanah rahasia Brightmoon City. Dia menghela nafas, berpikir, siapa yang tidak bersalah? Zhu Han dengan cepat mengajukan beberapa pertanyaan padanya ketika dia melihat bahwa dia tiba-tiba terdiam. Dia masih memiliki banyak pertanyaan tentang energi Tauwu dan dendam, tetapi tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Yu Yan Luo tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan dia harus membantunya dengan cepat. Puncak gunung semakin dekat, dan efek korosif kebencian menjadi lebih cepat untuk menyamainya. Sisik hitam mulai mencapai semua dagu mereka. Itu membuat jumlah waktu yang bisa dimiliki setiap orang untuk memegang mutiara Lord Sui berkurang. Dengan demikian, mereka hanya bisa menahannya selama tiga nafas sebelum mereka harus mengubahnya. Yu Yan Luo dan Yun Jianyu masih baik-baik saja, karena mereka hanya harus menyebarkannya kepada wanita. Namun, mutiara itu segera kembali ke Yan Sui Hen. Ketika dia melihat senyum ambigu Zuan, wajah kecilnya langsung memerah sepenuhnya. Dia berpikir dalam hati, pria ini pasti merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, ya. Namun, hidup mereka tergantung pada seutas benang saat ini, jadi dia tidak berani membuang waktu dan hanya bisa menciumnya lagi. Kali ini, Zuan sudah bangun, jadi dia sangat malu. Dan ini menjulurkan lidahnya. Dia ingin menyingkir, tapi dia sama sekali bukan tandingannya. Metodenya terlalu terlatih. Siapa yang tahu berapa banyak gadis yang telah dia latih sebelum dia? Dia anehnya merasa sedikit marah ketika memikirkan itu, dan segera mendorongnya pergi. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Sui Hen untuk plus 222 plus 222 plus 222. Zuan terkejut. Sepertinya dia masih agak malu. Melakukan ini padanya di depan semua orang benar-benar sedikit memalukan. Ekspresi Yu Yan Luo aneh. Dia berpikir dalam hati, mengapa saya merasa sangat dirugikan. Dia harus melihat suaminya mencium wanita lain di depannya. Meskipun mereka melakukan ini untuk menyelamatkan hidup satu sama lain, mengapa rasanya begitu aneh? Sementara itu, Yun Jianyu bersuka cita atas ketidakberuntungan mereka. Dia bertanya, Zuan ingin mengatakan bahwa bibirnya sangat lembut dan aromanya luar biasa. Tetapi ketika dia mempertimbangkan situasi mereka, dia masih menutup mulutnya dengan bijaksana. Penyihir, tidak ada yang akan menganggapmu bisu jika kamu tidak berbicara. Balas Yan Sui Hen, merasa malu dan malu. Itu mulutku. Saya bisa mengatakan apapun yang saya inginkan, kata Yun Jianyu dengan sombong. Yan Sui Hen mendidih karena marah. Penyihir ini selalu membuatnya marah dengan sengaja. Ketika dia melihat Yu Yan Luo bergerak, dia dengan cepat mengambil tempatnya. Dengan begitu, peran menyelamatkan Zuan akan diberikan kepada Yun Jianyu. Namun, siapa sangka Yun Jianyu sudah mengantisipasi hal itu. Dia dengan cepat memeluk Yu Yan Luo dan menangis. Cepat dan selamatkan aku, aku akan mati. Yu Yan Luo terdiam. Namun, meskipun dia tahu itu tidak terlalu serius, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa melanjutkan urutan aslinya. Ketika dia melihat Yun Jianyu menatapnya dengan senyum jahat lagi, Yan Sui Hen menjadi merah padam. Ketika tiba gilirannya untuk menerima mutiara Tuan Sui, dia segera mengembalikannya kepada Yun Jianyu setelah kebencian dalam dirinya sedikit berkurang. Dia ingin mengubah urutannya. Namun, Yun Jianyu juga bereaksi dengan cepat. Dia tidak menahannya lama sebelum memberikannya kepada Yu Yan Luo. Zuan terdiam. Dia berpikir, aku akan mati jika kamu tidak memberikannya padaku. Yu Yan Luo tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan ditarik bola balik seperti harta karun oleh dua Grandmaster. Namun, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan kekasihnya, jadi dia segera pindah ke sisi Zuan untuk memberikan mutiara itu padanya. Hanya ketika perasaan menyegarkan dari mutiara Tuan Sui menyebar melalui dirinya barulah Zuan merasakan kebingungannya menghilang sedikit. Namun, segera setelah itu, giliran dia untuk memberikannya. Yan Sui Hen tertegun. Setelah semua itu, satu-satunya perbedaan adalah bahwa daripada dia mencium Zuan, dialah yang menciumnya. Ah, aku sangat bodoh. Yu Yan Luo berbicara saat itu, berkata, Kakak Yan, kami melakukan ini untuk bertahan hidup. Kami telah bersalah padamu. Dia tidak ingin apa yang terjadi sebelumnya terulang lagi. Jika mereka mengalami kecelakaan lagi dan Zuan tidak bisa diselamatkan, dia akan benar-benar merasakan penyesalan yang tak ada habisnya. Adapun apakah benar-benar ada sesuatu di antara mereka berdua, dia akan memeriksanya perlahan nanti. Ketika dia mendengar Yu Yan Luo, yang sebenarnya memiliki hubungan dengan Zuan, mengatakan itu, Yan Sui Hen tahu bahwa apa yang terjadi sebelumnya benar-benar sangat berbahaya. Karena itu, dia menganggup dan berkata, Baiklah. Kemudian, dia memejamkan mata dan menghadap Zuan seolah-olah dia sedang menghadapi eksekusinya. Zuan bertanya dengan muram, Yan Luo, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa akulah yang dia niaya di sini? Mata Yan Sui Hen tiba-tiba terbuka dan dia menatapnya. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Sui Hen untuk plus 333 plus 333 plus 333. Yu Yan Luo terdiam. Kali ini, bahkan Yun Jianyu tidak bisa terus menonton. Dia berkomentar, Nak, kamu sudah mendapatkan begitu banyak keuntungan gratis, namun kamu benar-benar mengatakan hal seperti itu. Anda benar-benar membutuhkan pemukulan yang bagus. Dengan itu, Zuan akhirnya menghentikan kenakalannya dan dengan patuh menyerahkan mutiara itu. Namun kali ini, Yan Sui Hen cukup proaktif, memberinya gigitan sengit. Zuan sangat kesakitan, air matanya hampir keluar, tetapi dia tidak berani membiarkan wanita di sekitarnya melihatnya. Dia hanya bisa menyimpan semua itu sebagai keluhan terpendam. Yan Sui Hen akhirnya merasa sedikit lebih baik saat melihatnya meringis kesakitan. Begitu saja, kelompok mereka akhirnya tiba di puncak gunung. Apa yang mereka lihat di sana adalah mata air yang jernih. Itu tidak terlalu besar, itu lebih seperti sumur kuno. Air di dalamnya sangat jernih. Yang terpenting, ada kikaya yang keluar darinya. Untuk pertama kalinya, area di sekitarnya tidak mengandung kebencian yang kuat. Parti tersebut juga memperhatikan bahwa sisik hitam di sekitar mereka tidak lagi terus tumbuh. Mili berkata dalam benak Zuan, Cepat dan lompatlah ke mata air ini. Kalau tidak, tidak akan ada cara untuk menghilangkan kebencian jika terlalu lama berada di tubuh Anda. Zuan memercayainya tanpa syarat. Ketika dia mendengar itu, dia pun mengulanginya kepada ketiga wanita itu. Yu Yan Luo adalah satu hal, tapi Yan Sui Hen dan Yun Jianyu tertegun. Itu adalah ruang yang sangat kecil, dan mereka semua akan mandi bersama. Bab 1390, Kekuatan Pedang Kepingan Salju Melihat betapa terkejutnya mereka, Zuan khawatir kebencian itu akan menyebabkan efek yang tidak dapat diubah jika energi kebencian tetap ada di tubuh mereka. Dia langsung meraih tangan Yu Yan Luo dan Yan Sui Hen, karena mereka paling dekat dengannya, lalu melompat ke mata air. Mata air yang sedingin es segera membangunkan mereka dari keadaan kepala mereka yang agak kacau. Zuan melambai pada Yun Jianyu dan berseru, Kakak Sekte, cepat dan masuk. Mili berkata dengan nada dingin dan acuh tak acuh, aku tidak tertarik melihatmu menjadi wanita, jadi aku akan mengasingkan diri lagi. Anda harus menggunakan kesempatan ini untuk memasukkan ketiganya ke dalam tas. Jangan kehilangan muka untuk tuanmu. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Proyeksi pintu terbuka, lalu ditutup dengan keras. Zuan sedikit terkejut. Bukankah dia di pedang te? Mengapa dia membuka pintu di lautan kesadaranku? Juga, apa yang dia maksud dengan bagian terakhir dari apa yang dia katakan? Apakah dia mencoba untuk mendorong saya atau dia mengatakan sebaliknya? Untuk beberapa alasan, ketika dia melihatnya melambai ke arahnya, Yun Jianyu mengingat cara gadis-gadis dari rumah bordil akan melambaikan sapu tangan mereka ke arah tamu mereka sambil berteriak, Ayo dan mainkan, tuan. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya dan berkata, Kalian bisa berendam di sana dulu. Aku akan pergi begitu kau selesai. Dia memperhatikan bahwa pegas itu cukup kecil. Tiga lainnya sudah cukup sempit di sana, Jadi jika dia pergi ke sana juga, Mereka akan semakin sempit. Pada saat itu, Mereka bahkan tidak dapat menyesuaikan posisi mereka di dalam jika mereka mau. Zuan dengan cepat berkata, Jika kebencian ini terlalu lama berada di tubuh kita, Mungkin akan sangat sulit untuk disingkirkan di masa depan. Saya pikir akan lebih baik jika Anda datang lebih awal. Yun Jianyu sebenarnya agak khawatir, Tapi pemandangan di depannya membuatnya sedikit ragu. Sebenarnya, mengapa wanita sedingin batu itu bertingkah begitu nyaman di sana bersama Yu Yan Luo, Seolah-olah mereka adalah saudara perempuan. Yan Sui Hen tahu bahwa begitu mereka berendam di musim semi, Pakaiannya akan basah kuyuk dan menempel di tubuhnya. Pada saat itu, Mereka praktis akan transparan. Selain itu, Pegasnya terlalu kecil. Dia praktis sudah terpaku pada Zuan. Jika Yun Jianyu masuk, Dia bahkan bisa merasakan panas yang keluar dari tubuhnya. Itu akan seperti malam itu di Great Snowy Mountains lagi. Seluruh tubuhnya tanpa sadar memanas ketika dia memikirkan hal itu. Dia memperhatikan ekspresi kebingungan Yun Jianyu, Dan merasa malu dan tertekan. Untuk menyembunyikan kecanggungannya, Dia dengan cepat bertanya, Apakah kamu tinggal di sana dan membiarkan kebencian muncul dengan sengaja Sehingga kamu dapat memiliki alasan yang tepat untuk Ah Su menciummu. Zuan dan Yu Yan Luo adalah sepasang kekasih, Jadi normal bagi mereka untuk bersama. Benar-benar terlalu canggung baginya untuk berada di sana sendirian. Jika Yun Jianyu juga ada di sana, Pikirnya, Itu akan menjadi jauh lebih normal. Zuan terdiam. Mengapa dia diserang tanpa alasan? Ekspresi Yu Yan Luo agak aneh. Apakah saya terlalu memikirkannya sebelumnya? Yun Jianyu dan Yan Suen adalah musuh. Jika Yan Suen dan Ah Su benar-benar memiliki sesuatu yang terjadi di antara mereka, Tidak akan ada alasan baginya untuk mendorong kekasihnya menjauh. Mata Yun Jianyu langsung membelalak tak percaya. Dia berseru, Wanita yang sangat dingin, Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan. Dia khawatir Yu Yan Luo atau Zuan akan benar-benar salah paham, Jadi dia langsung melompat ke kolam. Namun, Dia mencubit Yan Suen begitu dia masuk. Wanita sedingin batu ini terlalu menyebalkan. Ah, Seru Yan Suen, Secara alami berusaha menghindarinya dan membalas. Keduanya segera menjadi sangat sibuk di mata air kecil. Namun, Itu mempersulit Zuan. Tidak ada banyak ruang untuk memulai. Sekarang setelah mereka menyentak ke kiri dan ke kanan, Tubuh mereka yang hangat dan energi mulai bergesekan dengannya. Bagaimana dirinya yang sehat dan kuat bisa bertahan seperti itu? Yan Suen tiba-tiba berteriak, Dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia telah seimbang dengan Yun Jianyu pada awalnya, Tapi sekarang, Dia kehilangan inisiatif dan dirugikan. Ada apa? Kakak Yan? Yu Yan Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mengira ada yang tidak beres dengan tubuh wanita lain setelah tiba-tiba mendengar teriakannya. Kakak Yan, Mungkinkah energi kebencian di dalam dirimu mulai bertingkah? Zuan bertanya dengan cemas. Yan Suen benar-benar malu. Orang ini benar-benar jenius akting yang aneh. Siapa yang mendorongnya saat itu? Di masa lalu, Dia mungkin agak bingung. Tapi setelah kejadian di Great Snowy Mountains, Bagaimana mungkin dia tidak mengenali benda yang ada di dalam dirinya? Namun, Dia tidak bertingkah dan malah berkata, Ya, Kebencian di dalam tubuhku sepertinya agak aneh. Ini, Kenapa kamu tidak pergi dan mencoba mendorong penyihir itu? Dia sangat ingin Yun Jianyu merasakan hal itu juga. Namun, Dia khawatir rahasianya akan terungkap, Jadi dia tidak melakukan apa-apa pada akhirnya. Zuan mengambil kesempatan untuk berkata kepada Yun Jianyu, Kak Yun, Jangan lakukan ini sekarang. Biarkan saja kakak Yan menenangkan energi kebencian di dalam dirinya terlebih dahulu. Kamu hanya tahu bagaimana memihak wanita dingin itu, Bentak Yun Jianyu, Menarik tangannya ke belakang dengan marah. Wanita yang sangat dingin, Kultifasimu tampaknya sedikit lebih lemah dari milikku. Kamu sebenarnya mengecewakan ini. Meskipun dia sedikit tidak senang, Dia tidak mengambil kesempatan untuk memanfaatkan kesulitan Yan Suen. Mereka telah melalui begitu banyak hal bersama Sehingga mereka sudah jauh dari menjadi musuh bebuyutan seperti sebelumnya. Huff, Yan Suen juga tidak bisa menjelaskannya dengan baik, Jadi dia hanya bisa berpura-pura menyesuaikan energinya sendiri. Kakak Yan, Haruskah aku membantumu? Zuan menawarkan, Bergerak sedikit lebih dekat. Tidak perlu, Kata Yan Suen, Telinganya memanas. Tidak bergerak dari sisi ke sisi akan menjadi bantuan terbaik saat ini. Dia pikir, Bagaimana dia bisa mengatakan itu dengan lantang. Zuan melihat rona merah samar menyebar di leher Yan Suen yang cantik dan merasa senang. Meskipun mereka telah berbagi hubungan paling intim di Great Snowy Mountains, Dia mulai memperlakukannya dengan lebih dingin setelah masalah itu dan selalu menjaga jarak. Dengan itu, Dia merasa bahwa orang lain tumbuh semakin jauh darinya. Namun, sekarang, Mereka semua perlu mengandalkan satu sama lain untuk melewati kutukan kebencian, Nyaris tidak berhasil mencapai musim semi. Mereka harus bergantung satu sama lain. Pada awalnya, Yan Suen menolaknya, Tetapi lambat laun dia terbiasa. Zuan dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungan mereka semakin dekat. Di masa lalu, Jika dia memperlakukannya seperti itu, Dia pasti sudah memulai perkelahian. Tapi sekarang, Dia diam-diam menyetujuinya. Tiba-tiba, Dia menghirup udara di antara giginya yang terkatup. Dia merasa dirinya membeku. Wanita yang sangat dingin, Apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda menggunakan pedang kepingan salju di musim semi ini? Yun Jianyu menggigil dan memarahi Yan Suen. Maaf. Saya tidak mengontrol keterampilan saya sendiri dengan baik, Jadi beberapa kisah yang sebenarnya bocor, Jawab Yan Suen, Diam-diam menarik tangannya ke bawah air. Pada saat yang sama, Dia sedikit menyesal. Saat itu, Dia benar-benar terganggu oleh ketidak hormatan Zuan, Tetapi sekarang setelah keadaan kembali tenang, Dia menjadi khawatir. Saya tidak terlalu membekukannya, kan? Jika Zuan dibekukan menjadi seorang kasim, Bukankah dia akan menghancurkan kebahagiaan seumur hidup Juan? Selain itu, Dia juga akan mengecewakan adik perempuannya Yu. Zuan juga ketakutan setengah mati. Dia dengan cepat mentransfer kinya ke seluruh tubuhnya, Lalu menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa, Itu, baik-baik saja. Untungnya, Tubuhnya sudah sangat tangguh setelah disempurnakan beberapa kali oleh Primordial Ki. Kalau tidak, Itu mungkin benar-benar mati karena kedinginan. Wanita ini benar-benar tidak main-main, Dia benar-benar menggunakan pedang kepingan salju untuk melawannya. Zuan sangat marah sehingga dia menamparnya dengan keras di bawah air. Yan Suhehen merasa malu dan kesal, Tetapi alasannya menang dan dia tidak menimbulkan keributan. Sebaliknya, ketika dia melihat riak air di permukaan, Ekspresi Yu Yan Luo menjadi aneh. Dia bertanya, Apa yang kalian berdua lakukan? Jantung Yan Suhehen mulai berdebar kencang. Aku sudah selesai, Aku sudah selesai. Dia melihat melalui saya, Saya tidak bisa lagi menghadapi siapapun lagi. Namun, siapa yang mengira bahwa tanpa mengedipkan mata, Zuan akan berkata, Tampaknya ada sejenis makhluk yang mendekati air, Jadi saya melambaikan tangan untuk memaksanya mundur. Apa? Yun Jian Yu dan Yu Yan Luo melompat ketakutan. Ini adalah wilayah tidak dikenal. Mereka telah bertemu begitu banyak monster yang lahir dari kebencian di sepanjang jalan, Dan bahkan ada makhluk abadi bumi yang mengawasi monster-monster itu. Melihat mata air itu jelas luar biasa, Seberapa menakutkan makhluk di dalamnya. Yu Yan Luo segera memeluk Zuan dengan ketakutan. Yun Jian Yu melompat ke darat, Tetapi karena seluruh tubuhnya basah kuyuk, Gaunnya menempel erat di tubuhnya dan hampir transparan. Dia sekali lagi ketakutan dan melompat kembali ke air. Dia memelototi Zuan, Berseru, Apa yang kamu lihat? Zuan berkata dengan serius, Saya tidak melihat apa-apa. Saya memperhatikan benda itu di dalam air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!